Selamat siang semuanya, selamat pagi Pak Hadi Salam sehat selalu Hari ini Sabtu 5 Juni Kita berjumpa lagi di acara Macat Nah, tamu kita hari ini Tamu khusus, tamu spesial Prof. Hadi Susanto Beliau dosen di University of Essex Masih ya? Tercatat Masih, Pak Dan juga di Khalifah University Betul, Pak Khalifah mungkin ya, gimana mengucapannya Khalifah, ya Khalifah University Dan di sana mungkin ada beberapa mahasiswa Indonesia yang sudah mendapat beasiswa barangkali ya Saat ini yang di grup saya sudah ada dua orang, Pak Dua orang, ya Sofwah Ahmad sudah di sana? Sudah, Pak Sama Pak Hadi Iya, Pak Waduh, selamat tuh buat Sofwah Yang bersangkutan di bimbing Pak Wono sebelumnya Ya, saya senang juga karena saya menulis surat rekomendasi juga untuk mendukung aplikasi beasiswanya dan ketika diumumkan berhasil mendapat beasiswa ya tentunya saya turut berbahagia, apalagi ternyata beasiswanya lumayan ya Tapi memang standar atau biaya hidupnya di sana memang mungkin besar ya? Sebetulnya relatif murah, Pak Relatif murah? Tentang bab pertama dari buku Ian Stewart ini saya coba tayangkan tapi mungkin tidak kelihatan ya kamera laptop tidak terlalu bagus tapi kalau saya coba lagi tuh tidak kelihatan ya Ini harus posisinya harus pas gitu ya Buku Ian Stewart Nah, Ian Stewart ini judulnya letters to a young mathematician Jadi lettersnya jamak yang mathematiciannya tunggal gitu jadi kepada seorang gitu ya Saya nggak tahu tokohnya tuh fiktif mungkin ya Megan namanya Tapi saya sendiri di YouTube menulisnya a letter karena yang dibahas sebuah gitu ya A letter to young mathematician Yang mathematician justru jamak Ya ini suatu topik yang menarik tentunya why do math itu kalau bahasa sederhananya ya Mengapa kita mempelajari matematika? Apa sih pentingnya matematika? Begitu ya Di sini saya sengaja mengundang Pak Hadi, Hadi Tanto, alumni S1 Matematika ITB kemudian melanjutkan studi di Belanda ya Belanda kemudian setelah lulus langsung ke UK atau ke Amerika dulu dulu? Saya Amerika dulu Pak Saya pernah baca CV-nya tapi saya nggak karena ini ngobrol jadi nggak secara formal menyampaikan CV-nya Pernah ke Amerika lalu kemudian ke UK itu mengajar di Nottingham kalau nggak salah Terutama Nottingham betul Nottingham ya kemudian ke Essex atau sempat ke yang lain nggak? Tidak Pak Nggak ke Essex Lalu tahun berapa mendapat young professor dari ITB? 2018 Pak 2018 Belum terlalu lama ya Dan kemudian di Holifah University ini sejak? 2020 2020 ya Jadi itu berapa bulan di Holifah University terus kembali ke Essex gitu? Iya Kemarin dapat itu Pak Sabatika Leaf sebetulnya Sabatika Leaf Terus dapat tawaran yang sama juga dari pelati yang sama gitu dapat Tawaran untuk bikin program S3 di Holifah di Matematika yang memang belum ada waktu itu Ya saya sengaja memilih Pak Hadi karena tadi buku letters to a young mathematician ini adalah buku karangan Ian Stuart Ian Stuart ini profesor di Warwick University itu negara bagian mana tuh? Wales atau England? Masih-masih England Makanya saya pilih Pak Hadi karena Pak Hadi di UK juga begitu ya Jadi saya tanya di Facebook Barangkali Pak Hadi pernah ketemu atau tahu lah minimal Ian Stuart Ternyata Pak Hadi memang pernah menghadiri seminar Ian Stuart Bidangnya perikatan Ada proyek Apa istilahnya? Ada Topik penelitian yang beririsan ya? Istilah Pak Hadi Tapi Gak pernah riset bersama beliau ya Beda Terlalu beda jauh anggatannya ya Beliau usia berapa Pak Hadi? Sudah pensiun Sudah pensiun ya? Iya Ya sedikit cerita tentang Ian Stuart Ian Stuart itu menulis buku banyak sekali ya Kita bisa bedah buku beliau yang lainnya juga kapan-kapan Tapi buku letters to a young mathematician ini memang menarik ya Untuk memperkenalkan matematika kepada matematikawan muda Atau calon-calon matematikawan atau para siswa yang masih menimbang-nimbang begitu untuk menekuni matematika lebih lanjut di perguan tinggi nantinya Ian Stuart itu setahu saya juga sebagai dosen atau profesor di Warwick itu waktu itu punya posisi yang menarik Betul gak Pak Hadi nanti bisa diceritakan ya Betul gak Pak Hadi nanti bisa diceritakan ya Yaitu Memang sebagai Sebagai istilahnya mungkin Apa ya tugasnya itu memang mempromosikan matematika begitu ya Jadi beliau menulis buku itu digaji Wah lah gitu ya Atau memang ditugaskan ya pastinya Gajinya itu untuk Untuk tugas tersebut Begitu benar Betul gak Pak Hadi itu Betul Pak Itu kalau ada tugas seperti itu di ITB asik juga saya mau ya Gimana Pak Hadi ceritanya Ada beberapa dosen matematika yang saya tahu Memang tugasnya seperti itu Yang satu lagi itu di University of Bath Namanya Chris Budd Kalau Chris Budd ini bahkan dia itu OBE Jadi apa ya yang di Knighthood sama Ratu Inggris itu Karena juga aktivitasnya mengajar matematika ke masyarakat Iya menarik ya Bisa begitu Nah Oke sekarang kita ke topiknya nih Why do math Saya menyiapkan beberapa Bukan beberapa Tapi saya menyiapkan tayangan Bab tersebut Sebelum nanti kita ngobrol sama Pak Hadi Dan komentar Pak Hadi Lalu Pak Hadi boleh juga Mengaitkan dengan Dengan Apa Artikel lain Atau pengalaman Pak Hadi sendiri Begitu ya Rencananya ya Nanti teman-teman kemudian boleh nimbrung Dan pertanyaan Boleh disampaikan lewat chat Ataupun langsung Dengan tentunya Raise hand Atau ngacung dulu Angkat tangan dulu Begitu ya Dan Bagi yang bertanya Saya Mohon nanti Menyalakan Video Begitu Saya akan matikan background aja nih Bentar Walaupun sebentar lagi saya share screen Ini di belakang saya Gelap TV Saya akan Mana ya Belum saya buka Sebentar Tadi saya sudah menyiapkan Nah Ada di Sini Oke Saya buka dulu Lalu saya Share Screen Teman-teman Sudah baca juga belum nih Kayaknya sudah baca ya Sudah tapi Kayaknya saya baca dulu Lumayan lama sih Ya Baik Tayangannya sudah cukup jelas nih Sudah ya Oke Tentu saya tidak akan membaca kalimat demi kalimat Tapi Tampilannya kira-kira seperti ini Saya dapat File ini juga dari internet Jadi ada guru yang Menjadikan ini topik bahasan dengan para muridnya Pak Hadi Menarik juga kan Lalu di akhir Filenya Si guru ini menambahkan Sejumlah pertanyaan kepada para muridnya Disini ada Guru atau pelatih Guru banyak yang Mengikuti medset ini Sejak awal Pak Hadi Jadi nanti Barangkali konteksnya bisa dikaitkan juga dengan Para guru Ataupun Pendidik yang Sedang berusaha Memotivasi siswa Atau mahasiswanya Begitu ya Untuk menekuni matematika Lebih lanjut Ya ini Dear Meg Meg ini mungkin Megan Begitu ya Jadi ini Formatnya surat Gitu ya As you probably anticipated I was very glad to hear Your thinking of studying mathematics Jadi Merespon Ini seolah-olah menjawab Membalas suratnya si Meg itu sendiri Gitu ya Meg ngasih kabar ke Ian Stewart Bahwa si Meg itu ingin belajar matematik Begitu ya Tapi masih ragu Katakanlah seperti itu Lalu dalam surat ini Kemudian ya saya tidak akan Bacakan kalimat demi kalimat Oh ya ini masih banyak yang masuk Reinhardt Saya jadikan co-host Mohon bantu ya Rather than deal with your questions In order you ask them Let me take the most Practical one first Does anyone besides me Actually make a living of doing math Apakah ada yang Apa istilahnya Berkarir dalam matematika lah Jadi make a living itu bekerja Begitu ya Mencari nafkah gitu ya Mencari nafkah dengan Menjadi matematikawan Artinya menjadikan Matematika itu Sebagai Nafkahnya Begitu ya Nah Tentu jawabannya berbeda-beda Tapi kata si Ian Stewart Tau gak bahwa matematikawan itu Termasuk Pekerjaan yang bisa Menghasilkan pendapatan Yang Tinggi Bahkan disini The highest gitu ya Sebelum ada Kedokteran katanya Dulu barangkali ya Konteksnya Sekarang tentu ada Bidang-bidang yang sangat Diminati Nah saya selingi dengan Dengan Ini nih Satu nih Ini tapi saya Licik Memang saya cari Tahun yang Memunculkan Matematikawan Tahun 2012 Belum terlalu lama Kalau Teman-teman cari Top 10 jobs Gitu di dunia Atau di Amerika Atau di Eropa Begitu Mungkin Konstelasinya Tidak seperti ini Tapi ada Data scientist Actuary Mungkin masih ada Statistician Mungkin masih ada Ya bidang-bidang ini Ada beberapa Yang tidak terlalu jauh Juga dari matematika Begitu ya Apalagi kalau tadi Saya sebut data Scientist Begitu Actuary Di sini seperti ini Ini sekilas saja Saya tampilkan Kalau Saya pilih ini Karena ini menampilkan Secara khusus Matematikawan Begitu ya Berlanjut ke Halaman berikutnya Teman-teman Sebetulnya Sebaiknya baca Ini ya Saya sudah share linknya Intinya Kemudian Ian Stewart Di sini Mencoba Menjelaskan Lebih lanjut Bahwa Matematika itu Banyak muncul Dalam Ya Benda-benda Di sekitar kita Begitu ya DVD Dan lain-lain Bahkan juga Di alam Di sekitar kita Bahkan Kemudian Cerita Biologi Akhirnya Sayuran Bukankah sayuran itu Biologi Begitu ya Iya Memang Begitu Biology Sure But math Katanya Tapi matematika Juga Nanti Pak Hadi Bisa cerita Banyak Walaupun mungkin Bukan tentang Sayuran Tapi Tentang objek-objek Yang sekilas Mungkin Oh itu kan Fisika Oh itu kan Kimia Begitu ya Tapi Pak Hadi Bisa Bisa cerita Nah genetika Di sini Termasuk Bagian dari Biologi Yang Sarat Dengan Matematika Begitu ya Ada Genome Project Dan Lain-lain Sebetulnya Kalau kita Kalau teman-teman Tahu juga Tentang Apa namanya DNA Apa istilahnya Bukan Pemetaan DNA Sequencing DNA Sequencing Itu Ada Aspek Matematikanya Juga Nah Kemudian Star Wars Dan lain-lain Komputer grafik Udah jelas Google Google Search Dan lain-lain Nah Coding Teori Jelas Voia Analisis Bidang saya Signal Processing Dan seterusnya Singkat Cerita Kemudian Di sini Jadi Mag My dear It goes Katanya You ask me Whether Mathematicians Are all Shed away In universities Or whether Some of them Do work Related to Real life Your entire life Bobs Like A small boat On a fast Ocean Of mathematics Jadi sebetulnya Hidup kita ini Seperti kapal kecil Di Tengah samudera Yang Luas Yang Sarat dengan Matematika Sebetulnya Begitu ya Nah Tadi mungkin Kelewat ya Si Ian Stuart Itu bilang Yang Math Inside Itu Dimana ya Kan ada Kalau laptop tuh Atau komputer tuh Intel Inside Ada iklan Kayak gitu ya Nah Kata Ian Stuart Sebetulnya Banyak Yang Di Kita jumpa ini Di dunia ini Ada Matematika Di dalamnya Saya mundur Sedikit Saya mencari Frase Math Inside Ah ini Math Inside Gitu ya Jadi ada Matematika Di baliknya Gitu ya Nah Demikian juga Pelangi Nah ini Peristiwa-peristiwa Alam Atau Fenomena Alam Pelangi Itu Bisa Ada Matematikanya Ada penjelasan Matematikanya Kalau kita Melihat pelangi Itu agak Mendengak Ke atas Begitu ya Itu Sudutnya Berapa sih Gitu ya Nah Itu ada Hitung-hitungannya Sederhana Itu 42 derajatan Kira-kira Dan dua orang Yang melihat pelangi Dari dua Positif Berbeda Sebetulnya Mereka Sedang melihat Dua Dua Lengkungan Pelangi Yang Yang berbeda Jadi pelangi Itu personal Rainbows Are personal Dan penjelasan Tentang itu Ya hanya bisa Bukan hanya bisa Barangkali ya Barangkali Ada Aspek Fisikanya Tapi fisikanya Disini juga kan Humpum Pemantulan Cahaya Dan seterusnya Jadi geometrinya Sebetulnya Tentu spektrum Warna Adalah Fisik Tapi geometrinya Matematika Saya kira itu Mungkin saya tidak Tidak ingin Terlalu Panjang Kita akan Ngobrol Teman-teman Bisa Unduh Ini Dan Baca-baca Supaya diskusinya Jadi Lebih Seru juga Barangkali Ada pernyataan Yang Yang Teman-teman Ingin Gali Lebih lanjut Atau Atau Boleh juga Bantah Kalau Mungkin Tidak Tidak Setuju Begitu ya Tapi disini Apa namanya Kita Topiknya Sendiri Bukan Surat Itu Tetapi Lebih pada Mengapa Kita Mempelajari Matematika Nah Oke Saya Sudah 15 Menit Lebih Sekarang Kita Menyapa Kembali Pak Hadi Pak Hadi Disini Rupanya Banyak Yang hadir Ini Karena Tamu Yang saya Undang Pak Hadi Ini Memang Tamu Spesial Jadi Banyak Yang ingin Berjumpa Dengan Pak Hadi Ini ada Bu Intan Tamu Khusus Sebelumnya Pak Theo Berhalangan Kalau hari Sabtu Katanya Jadi Titip salam Saja Sudah Menyampaikan Juga Di Facebook Ini Ada Mas Wiworo Mas Wiworo Bisa Sebentar Menyalakan Videonya Beliau Sengaja Hadir Karena Topiknya Atau Karena Pak Hadi Lalu Ada Mas Andri Andri Alamsyah Itu Karena Pak Hadi Menyebutkan Strogats Itu ya Jadi Katanya Bidangnya Beririsan Juga Dengan Mas Andri Kemudian Ada Peserta Reguler Sejak Medset Awal Ada Kenny Ada Pak Anwar Dari Untirta Dan Kawan-kawan Semua Ini Tidak Akan Saya Sapa Dulu Sekarang Kita Sedang Menyapa Pak Hadi Sekali Lagi Terima Kasih Musim Apa Di Abu Dhabi Sekarang Musim Sangat Panas Musim Sangat Panas Oke Kalau Di Bandung Atau Di Indonesia Masih Seawal Masih Banyak Hal 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 Kalau Di Sana Bagaimana Pak Hadi Tidak Ada Mas Woro Menyalakan Videonya Nanti Harus Ikut Nimrung Oke Pak Hadi Gimana Menurut Pak Hadi Tentang Statement Statement Atau Pernyataan Jan Stuart Yang Disajikan Sebagai Surat Kepada Meg Atau Megan Itu Iya Pak Saya Baca Bukunya Itu Sudah Agak Lama Dan Sudah Tamat Dari Depan Dan Dan Menariknya Itu Ternyata Saya Lebih Mendapatkan Insight Setelah Membaca Juga Yang Mathematician Sapology Punyanya Hardy Karena Ternyata Itu Buku Itu Juga Di Inspirasi Oleh Bukunya Hardy Jadi Ada Banyak Poin Maunya Itu Menyindir Kalau Hardy Itu Terang Tempat Lagi Gitu Oke Oke Tapi Saya Kebalik Bacanya Yang Tentang Math Insight Tadi Itu Yang Suat Bilang Kalau Kita Membawa Sticker Terus Ada Barang Barang Atau Ada Sesuatu Yang Ada Tempat Kita Tempel Maka Segala Sesuatu Itu Kan Penuh Dengan Sticker Di Sekitar Kita Kalau Saya Kalau Ngisi Di SMP SMA Saya Suka Bilang Gambarnya Yang Paling Pas Menurut Saya Itu Seperti Film The Matrix Jadi Ketika Si Neo Sudah Terbuka Dia Melihat Segala Sesuatunya Jadi Angka Yang Mengalir Kalau Bagi Saya Seperti Itulah Segala Sesuatunya Itu Mada Matematikanya Oke Oke Tapi Tambah Ceritanya Pengalaman Atau Sesuatu Yang ditekuni Pak Hadi Sendiri Bahwa Yang mungkin Tadinya Entah Objek Fisis Atau Apa Yang Barangkali Nggak Nggak Diduga Bahwa Di dalamnya Atau Di balik Itu Ada Struktur Matematika Yang Sangat Mendalam Atau Indah Atau Apapun Lah Ada Nggak Pak Hadi Tekuni Selama Ini Kalau Yang Saya Kaget Karena Tidak Menyangka Itu Kelihatnya Belum Penang Melihat Semuanya Seharapan Saya Ada Matematikanya Cuma Yang Saya Merasa Mendapatkan Pencerahan Itu Salah Satunya Dulu Misalkan Saya Berpikir Kalau Belajar Inverse Itu Udah Nggak Ada Gunanya Karena Sudah Kita Cukup Pakai Substitusi Sudah Tahu Solusi Dari Sistem Persamaan Linier Saya Punya Pikiran Sampai Lulus S1 Masih Punya Pikiran Berarti Ketika S3 Terus Topiknya Tentang Bagaimana Mencari Inverse Pakai Numerik Menurut saya Itu Nggak Ada Gunanya Sampai Akhirnya Pas Saya S3 Di Belanda Itu Kami Mengundang Pembicara Profesor Dari Utrecht Yang Dia Juga Seorang Knight Serang Eten Sir Oleh Kerajaan Belanda Jadi Diangkat Jadi Sir Knighthood Karena Matematikanya Beliau itu Menceritakan Dari Awal Sejarah Sistem Persamaan Linier Sampai Yang Terbaru Sampai Algoritmanya Dia Dipakai MATLAB Jadi Ketika Kita Cari Inverse Pakai MATLAB Itu Memakai Algoritmanya Dia Itu Baru Kaget Ternyata Nggak Ada Yang Sudah Selesai Di Matematika Itu Yang Menurut saya Pengalaman Mencerahkan Yang Kaget Bagi Saya Oke Oke Itu Sebagai Pembuka Tentunya Masih Banyak Hal Lain Yang Nantinya Bisa Kita Gali Dan Terpancing Juga Silahkan Teman-teman Barangkali Bisa Bertanya Atau Urun Saya Boleh Nambah Tentang Informasi Ian Stewart Klaimnya Kalau Matematika Itu Matematikawan Di charger Terjanya High Average Income Saya Dan Menambahkan Satu Informasi Yang mungkin Kalau Indonesia Itu Biasanya Paling tidak Waktu Jaman Saya Banyak Teman-teman Saya Yang masuk Jurusan Matematika Sebagai Pilihan Kedua Karena Tidak Masuk Teknik Elektro Teknik Industri Keblasoknya Masuk Matematika Nah Yang Menarik Ketika Saya Di University Of Nottingham Yang Pertama Kali Yang Saya Amati Ternyata Passing Gate Masuk Jurusan Matematika Nottingham Itu Lebih Tinggi Daripada Masuk Teknik Elektro Dan Untuk Masuk S1 Oxford Sama Cambridge Itu Kan Juga Kalau Yang Lain Pake Passing Grid Plus Interview Dan Di Interview Ada Soal Soal Yang Menarik Yang Memerlukan Kreativitas Kalau Matematika Passing Grid Plus Interview Plus Ada Tes Satu Lagi Jadi Jadi Seharusnya Bisa Kita Sampaikan Bahwa Di luar Matematika Keren Kira-kira Kenapa Tapi Apakah Tadi Top Ten Jobs Memang Ada Kemampuan Kemampuan Matematika Yang Yang Bara Gali Di Ya Masyarakatnya Menyadari Bahwa Kemampuan Kemampuan Tersebut Di Bisa Dibangun Melalui Matematika Atau Mereka Memang Ingin Menjadi Matematikawan Begitu Para Masih Peminatnya Banyak Jadi Memang Seleksinya Sudah Sudah Harus Di Perketat Mengapa Mereka Meminati Matematika Itu Di balik Itu Kira-kira Apa Menurut Saya Karena Negara Maju Kalau Negara Berkembang Itu Harapannya Itu Kalau Lulus Langsung Bisa Terserap Oleh Pekerjaan Sementara Kalau Negara Berkembang Dengan Jadi Matematika Juga Bisa Bekerja Jadi Tidak Harus Menjadi Engineer Untuk Bisa Terserap Oleh Lepahan Kerja Terima Baik Sebetulnya Saya Masih Punya Satu Slide Disini Ini Saya Share Lagi Ini Saya Rasanya Punya Satu Slide Nah Ini Jadi Kalau Kita Berbicara Dunia Kerja Pada Akhirnya Perusahaan Juga Mencari Skill Atau Kemampuan Dari Para Pelamarnya Jadi Bukan Sekadar Bidang Studi Yang Di Ambilnya Begitu Ini Kalau Kita Berbicara Dunia Kerja Begitu Kalau Teman-teman Pernah Juga Barangkali Lihat Iklan Lowongan Kerja Memang Ada Banyak Tidak Sedikit Juga Perusahaan Yang Mencari S1 Bidang Apa S1 Lulusan Apa Begitu Banyak Tapi Kalau Teman-teman Baca Iklan Dari Perusahaan Perusahaan Yang Lebih Barangkali Multinasional Begitu Maka Yang Di Utamakan Bukan Soal Gelarnya Bidang Apa Tapi Lebih Pada Kemampuan Yang Dimilikinya Dan Biasanya Yang Dicantumkan Adalah Kemampuan Kemampuan Seperti Ini Ini Saya Mencuplik Dari World Economic Forum 2018 Ini Rankingnya Pada tahun itu Bisa dicek juga Tiap tahun Tentunya akan Berubah Saya ambil Cepat saja Tadi Complex Problem Solving Critical Thinking Creativity People Management Dan seterusnya Kalau Kalau kita Lihat Dua Yang Pertama Itu Erat Dengan Matematika Yang ketiga Sebetulnya Juga Ini Nanti Kita Tanya Pak Hadi Kalau Kreativitas Dalam Matematika Ada Nggak Karena Orang Banyak Yang Dulu Sering Otak Kiri Otak Kanan Itu Entah Benar Apa Nggak Teorinya Tapi Kemudian Dengan Bagian Kiri Dan Kanan Itu Kreativitas Di Kanan Katanya Otak Kanan Lalu Matematika Dianggap Sarat Dengan Kemampuan Di Otak Kiri Saya Tentu Saja Nggak Sependapat Dengan Itu Saya Melihat Bahwa Dalam Matematika Itu Betulnya Banyak Sekali Kreativitas Tapi Pendapat Pak Hadi Sendiri Bagaimana Kalau Kita Berbicara Tentang Kemampuan Yang Dibangun Dalam Saya Tutup Ini Supaya Tidak Jadi Membahas Ini Ini Cuman Pemancing Kalau Bicara Kreativitas Saya Ingat Waktu Baru Masuk Jurusan Matematika ITB Waktu Kuliah Pengenalan Matematika Atau Minggu Pertama Wanya Waktu itu Pak Hendra Salah satu Yang Mengisi Juga Waktu itu Salah satu Questioner Dari Pak Hendra Yang Ditanyakan Kami Waktu itu Coba Tuliskan Yang seharusnya Dilakukan Kurang lebih Apa yang seharusnya Dilakukan oleh Masjidat Matematika Atau Matematikawan Kami Diminta Mengumpulkan Lembar Jawaban Yang Menarik Itu Terus Pak Hendra Membacakan Jawaban Masing-masing Yang Menarik Yang Mana Saya Ingat Jawaban Saya Waktu itu Juga Pak Hendra Bacakan Saya Menuliskan Waktu itu Cara Belajar Yang Baik Adalah Salah Satunya Kalau Sudah Tahu Solusi Dari Sebuah Problem Kita Mencari Jalan Yang Lain Untuk Mencahkan Problem Yang Sama Itu Masih Saya Ingat Sekarang Waduh Saya Saya Sudah Hampir Lupa Tapi Ketika Disebutkan Lagi Saya Ingat Beberapa Tahun Sekitar Itu Memang Saya Di Awal Semester Atau Di awal Perkulian Kadang Membuat Kuis Kecil Atau Angket Kecil Pernah Juga Suatu Tahun Bertanya Juga Sebetulnya Kalau mereka Lulus Mau jadi Apa Dengan Mengambil Produk Matematika Cuman Kumpulan Jawaban Mahasiswa Ada Dimana Sekarang Saya Engat Juga Tapi Kertas Kertas Kecil Dan Biasanya Memang Kemudian Saya Bacakan Jawaban Jawaban Menarik Dari Mahasiswa Saya Tidak Ingat Tahun Bentar Sekitar Tahun 2000 Pastinya Cuman 97 Dan Mungkin Tahun Keempat Masih Ngambil Kapitas Lekta Dan Ruangannya Di Gedung Laptek Baru Berjejer Pak Yudi Ikut Ngisi Kuliahnya Oke Oke Teman-teman Ada Yang Mau Bertanya Langsung Pada Pak Hadi Ini Kesempatan Pertama Silahkan Saya Pak Nanya Pak Oke Ini Peserta Dari Awal Jadi Saya Nggak Bisa Nolak Silahkan Kemudian Berikutnya Mas Wiboro Ya Ya Makasih Pak Enda Terima kasih Pak Prof Hadi Saya Sering Lihat Postingannya Di Facebook Lumayan Mencerahkan Nah Pertanyaan Saya Masih ada Kaitannya Dengan Pak Henda Pak Hadi Waktu Ngambil S2 Dan Seterusnya Itu Mengapa Memilihnya Keterapan Karena Dilihat Dari Pekerjaannya Sekarang Membuat Model Dan Sebaginya Itu Pak Dan Pada Saat Terapan Itu Apa Peran Bidang Analisis Seperti Yang Pak Hendra Duluti Terhadap Bidang Pak Pak Hadi Terima kasih Pak Silahkan Pak Anwar Terima kasih Pertanyaannya Tentang Matematika Terapan Dan Murni Ini Sebetulnya Dibahas Di Bukunya Hardy Yang mau Dikritik Oleh Ian Stewart Kalau Hardy Bilang Matematika Terapan Temporary Dan Mudah Dilupakan Yang Benar-benar Matematika Yang Pure Matematics Dan Menurut saya Benar Juga Walaupun Pada Akhirnya Hardy Minta Maaf Karena Dia Merasa Sebagai Orang Yang Mengerjakan Pure Matematika Pada Akhirnya Dia Ragu Apakah Hasil Yang Dia Kerjakan Itu Juga Dimanfaatkan Oleh Orang Padahal Kita Tahu Yang Disebut Pure Matematika Pada Akhirnya Sekarang Banyak Dipakai Dimana-mana Kalau Saya Kenapa Ngambil Applied Matematika Ada Dua Paling Yang Pertama Saya Merasa Kemampuan Abstraksi Saya Kurang Lemah Terus Yang Kedua Sebagai Excuse Saya Lebih Suka Melihat Yang Kelihatan Yang Bisa Saya Amati Saya Ikut Pegang Jadi Dua Sebetulnya Yang Yang pertama Tadi Disebutkan Pak Hadi Pembimingnya Siapa Waktu S1 Waktu S1 Pembiming Asli Saya Itu Barbara Van der Vliet Karena Saya Mengejakan S1 Di Twente Tapi Di TB Nya S1 Dia 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 Oke Mengenai Buku Hardy Dan Ian Stewart Memang Hardy Itu Kan Judulnya Juga Mathematician Apology Jadi Dia Seperti Maafkan Saya Kalau Karya-karya Matematika Yang saya Kerjakan Tidak Aplicable Barangkali Begitu Tapi Dia Kemudian Agak Membela Diri Juga Di Bukunya Itu Bahwa Bagi dia Keindahan Matematika Itu Yang Menurut Dia Substansial Begitu Jadi Alasan Dia Menekuni Matematika Karena Matematika Itu Sendiri Indah Bahwa Kemudian Tidak Berguna Ya Maafkanlah Saya Kira-kira Kira-kira Gitu Tapi Ian Stewart Memang Latar Belakangnya Sistem Dinamik Atau Apa Beliau S3 Algebra Sebetulnya Tapi Kemudian Dia Masukkan Linear Dynamics Pada Akhirnya Yang Interseksi Dengan Saya Oke Kalau Bagi Saya Sendiri Saya Sering Ngobrol Sama Patio Juga Yang Sayangnya Tidak Hadir Matematika Tidak Sebetulnya Tidak Bagus Untuk Di Kotak Kotak Seperti Itu Juga Yang Ada Kalau Mau Dibagi Hanya Ada Good Mathematics And Bad Mathematics Barangkali Yang Bad Seperti Apa Mungkin Bisa Bisa Menebak Juga Mas Wiworo Gimana Mas Wiworo Ini Wah Sengaja Hadir Karena Tamu Khususnya Pak Hadi Atau Topik Memperkenalkan Diri Juga Mas Wiworo Karena Baru Ikut Di Mancet Mas 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 Hadi Saya Keluara Dari Jogja Saya Kerjanya Sering Melatih Guru Se-Indonesia Se-Indonesia Dari SDSM S-M-S-M-K Jadi Tidak Suara Kalau Tertarik Ke Acara Ini Memang Dua-duanya Karena Mas Hadi Dan Juga Topik Dan Kalau Terkait dengan Se-Wat Memang Saya Tau Pernama Dari Bukunya Yang Seven Equations That Change The World Itu Menarik Dan Kemarin Sudah Saya Download Semua Buku Yang Se-Wat Kalau Yang Di Bukunya Ini Yang Cukup Menarik Yang Di Halaman Enam Itu Halaman 6 Saya Share screen Ya Halaman 6 Ya Ini Monggo Halaman Ini Halaman Halaman 6 Yang Paragraf Ketiga Ini Yang Kalimat Ketua Mungkin Kalau Dalam Konteks Yang Lain Saya Ingat Pengalaman Saya Di Kuliah Di UKM Itu Apa Namanya Saya Ambil Kelas Pak Susanta Pengantar Bukunya Matematik Beliau Pernah Ceritain Dalam Konteks Yang Lain Yang Luar Tema Buku Ini Dia Pernah Beri Penugasan Ke Maheswanya Untuk Ini Untuk Berkeling Ke Semua Fakultas UKM Ada 20 Fakultas Dan Sekitar 63 Produk Diminat Untuk Mencermati Dan Membuat Semacam Paper Kecil Sejauh Mana Peran Matematika Di Di Semua Di Semua Prodi Di UKM Dari Yang Pak Sendiri Yang Teknik Kedokteran Sampai Yang Sosial Sastra Hukum Kemudian Ekonomi Terus Fisipol Nah Ternyata Setelah Penugasan Selesai Ternyata Apa Ternyata Dari Semua Prodi UKM Tidak Ada Satupun Yang Tidak Ada Matematikanya Nah Ini Cukup Menarik Karena Ini Suka Menjadi Poin Yang Sempat Saya Sampirkan Ketemuan Buruan Beberapa Siswa Kelas 12 Yang Mungkin Ingin Mengambil Jurusan Di Perugan Tenggi Mungkin Kan Banyak Yang Ingin Mencari Jurusan Yang Tidak Ada Matematikanya Ternyata Kalau itu Alasannya Ternyata Dari Hasil Riset Kecil Tidak Satupun Prodi Jurusan Yang Semuanya Pasti Ada Tinggal Kedalamannya Yang Berbeda Bahkan Yang Disasem Arkeologi Terus Yang Sastra Nusantara Terus Yang Antropolog Ada Semua Minimal Statistika Hukum Apalagi Disitu Ini Ini Jika Sempat Saya Sampaikan Ke Siswa Kelas 12 Dan Jika Kementerian Guru Kalau Pelatihan Untuk Berluasan Kesiswanya Bahwa Kita Tidak Bisa Menjadi Matematika Di Semua Bidang Pasti Ada Tinggal Kedalamannya Dan Terpaksa Kita Harus Dengan Berbagai Cara Harus Menyenangi Matematika Mungkin Itu Yang Dalam Konteks Yang Lain Bahwa Emang Bener Ini Yang Kalimat Terakhir Terakhir Memang Semuanya Pasti Matematika Semua Isinya Mungkin Itu Terakhir Terakhir Terima kasih Mas Tentunya Kita Disini Kalau Latar Belakang Kita Matematika Tentunya Kita Cenderung Mengamini Itu ya Nah Tapi Barangkali Adakah Teman-teman Disini Yang Dari Bidang Lain Nanti Siapkan Aja Ininya Pendapat Kalau Berbeda Disini Tidak Apa Atau Mempertanyakan Paling Tidak Netral Misalnya Tapi Sebelum Itu Komentar Pak Hadi Gimana Tentang Pendapat Mas Wiworo Tadi Ya Sepakat Sekali Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Seperti The Matrix Kita Seperti Hidup Di Dalam Angka Bukan Angka Matematika Dan Menurut Saya Kesadaran Seperti Pak Wiworo Ini Yang Perlu Kita Tularkan Ke Guru-guru Yang Lain Karena Kalau Dari Pengalaman Saya Saya Sering Cerita Dulu Ketika Saya Mau Lulus SMA Terus Saya Sampaikan Ke Beberapa Guru Saya Yang Nanya Habis Lulus Mau Kemana Saya Bilang Mau Nambil Jurusan Matematika Guru-guru Saya Rata-rata Bilang Itu Gak Sayang Nambil Matematika Jadi Matematika Jadi Apa Walaupun Jadi Guru Tahun 97 Akhir Masih Seperti Itu Dan Yang Dan Yang Menarik Saya SMA SMA Terbaik Di Kabupaten Tapi Masih Seperti Itu Bisa Kita Bayangkan Kalau Yang Lainnya Boleh Disebutkan Kabupaten Biar Membanggakan Kabupaten Lemajang Teman-teman Saya Harus Share Juga Kalau Tadi Buku Buku Orang Disebut Ini Pak Hadi Menulis Buku Ini Buku Pertama Atau Kedua Atau Keberapa Dan Apakah Ada Buku Lainnya Pak Hadi Kalau Buku Populer Ini Yang Pertama Buku Populer Ini Yang Pertama Oke Kita Nggak Akan Cerita Secara Mendalam Isinya Tapi Ini Terkait Dengan Pernyataan Atau Pendapat Mas Sugoro Juga Bahwa Bukan Hanya Apa Dikaitkan Dengan Bidang Lain Dan Barangkali Juga Pekerjaan Tapi Disini Pernyataan Atau Judul Buku Ini Itu Kan Boleh Dikatakan Apapun Yang Kita Lihat Di Alam Semesta Ini Itu Mestinya Ada Matematikanya Sebetulnya Judul Ini Pesannya Apa Pak Hadi Itu Kan Tadi Tebakan Saya Ya Seperti Yang Hinta Sampaikan Tuhan Menciptakan Dalam Islam Disebut Sunnatullah Hukum Alam Hukum Alam Itu Bisa Dimodelkan Dituliskan Dalam Angka Yang Sangat Menarik Jadi Yang Besar Sekali Yang Tidak Bisa Kita Pegang Karena Terlalu Besar Dari Kita Tapi Ternyata Begitu Kita Tuliskan Kita Buat Model Itu Di Depan Kita Hanya Di Selembar Kertas Ini Kalau Kemudian Banyak Yang Beli Bukunya Karena Baru Tahu Sekarang Nanti Saya Dapat Tapi Ini Bukunya Dibeli Di Mungkin Sekarang Online Shop Adalah Dicari Aja Sendiri Tapi Jangan Pak Anwar Atau Mas Jangan Cuma E-book Aja Pak Anwar Mas Ini Harus Kalau Bisa Pegang Bukunya Enak Kalau Pegang Bukunya Kalau Yang Bahasa Inggris Saya Beli Bukunya Kalau Yang Bahasa Inggris Agak Susah Agak Mahal Maksudnya Pak Hadi Kalau Berbicara Buku Kemudian Pak Hadi Menyebutkan Buku Strogatz Yang Tentang Kalkulus Friendship Apa Judulnya Itu Kalkulus Friendship Kalkulus Friendship Kalau Buku Itu Sendiri Sebenarnya Cerita Apa Mas Wiworo Ternyata Juga Pernah Baca Buku Itu Tapi Kemudian Gara-gara Buku Itu Mas Andri Alamsyah Tertarik Untuk Hadir Nanti Mas Andri Alamsyah Bisa Berkomentar Juga Pak Hadi Apa Sih Kalkulus Of Friendship Yang Menarai Juga Sebenarnya Berkaitan Dengan Ian Stewart Karena Steve Strogatz Sama Ian Stewart Ini Mereka Menulis Paper Bareng Tentang Non-linear Dynamics Terus Kalau Buku Kalkulus Of Friendship Itu Cerita Tentang Pengalaman Strogatz Selama SMA Bahwa Dia Jatuh Cinta Dengan Matematika Itu Karena Guru Matematikanya Sebetulnya Buku Itu Guru Harus Saya Apa Terus Apalagi Itu Ada Beliau Presentasi Buku Itu Seminar Khusus Cerita Tentang Gurunya Ada Satu Guru Matematika Yang Sangat Membekas Dan Ketika Guru Matematikanya Kalau tidak Salah Strog Atau Sakit Jadi Lumpuh Menangis Menceritakan Pengalamannya Dengan Guru Jadi Cantik Sekali Ya Saya Jadi Teringat Juga Hardy Dalam The Man Who New Everything Itu Filmnya Kan Tidak Terlalu Jadi Box Office Tapi Kalau Kita Tonton Sebetulnya Ada Sentuhan Humanis Jadi Hardy Itu Sepertinya Orang Yang Lalu Rusak Lek Apa Gitu Ya Yang Kacamata Kuda Barangkali Gitu Ya Tapi Berhubungan Dengan Mahasiswanya Sebagai Pembimbing Itu Seperti Kebapun Gitu Ya Jadi Si Rama Nujan Ketika Sakit Ditengok Tapi Ini Versi Filmnya Ya Versi Filmnya Disitu Saya Meneteskan Air Mata Juga Saya Membayangkan Bahwa Bagaimanapun Kita Ini Membangun Komunikasi Dengan Sesama Kolega Dengan Mahasiswa Atau Anak Didik Atau Peserta Setilahnya Apa ya Ya Siswa Atau Mahasiswa Yang Kita Didik Itu Ya Ya Bukan Sekedar Hubungan Dosen Dan Mahasiswa Tetapi Ya Ya Mungkin Mentor Mungkin Juga Sebagai Orang Tua Mungkin Sebagai Kakak Gitu Jadi Saya Kadang-kadang Kok Saya Kurang Memperhatian Sama Mahasiswa Saya Walaupun Pernah Berusaha Mencoba Dekat Mengundang Mahasiswa saya Ke rumah Saya Untuk Acara Yang Tidak Jelas Juga Tapi Intinya Membangun Suasana Yang Di Luar Hubungan Hubungan Akademis Atau Apa Namanya Ya Hubungan Rutin Di Kampus Begitu Ya Itu Sang Sang Ini Sebetulnya Jadi Cerita-cerita Seperti yang Strogatz Ladi Sampaikan Saya Bisa Membayangkan Sebetulnya Banyak Teman-teman Kita Yang Terinspirasi Oleh Guru Pak Edi Baskoro Seingat Saya Pernah Cerita Tentang Guru Matematikanya Dulu Mas Andri Gimana Mas Andri Mana Monitor Mas Andri Oh Sebentar Pak Ada Bu Itanya Apa Dipanggil Tapi Nanti Siapapun Halo Halo Mas Andri Gimana Mas Andri Kita Barusan Cerita Buku Strogatz Tapi Tentang Buku Yang Calculus Of Friendship Itu Mas Andri Ikut Ikut Mecet Ini Karena Ada Nama Strogatz Mas Andri Mau Berkomentar Atau Bertanya Pada Pak Hadi Sesuatu Apapun Ini kan Ngobrol Boleh Kemana Boleh Ke kiri Ke kanan Kita Minta Pak Andri Menjelaskan Strogatz Menjelaskan Siapa Strogatz Enggak Itu Sebenernya Gini Mas Hadi Salah Satu Yang Untuk Memodelkan Network Di Sosial Kan Saya Bidangnya Memetakan Network Sosial Mas Hadi Salah Satunya Modelnya Dibuat oleh Strogatz Saya Suka Kagum Sama dia Matematis Tapi Bisa Modelin Prilaku Manusia Dan Itu Berarti Dia Mikinnya Rumit Sekali Gak Pakai Grab Biasa Jadi Saya Juga Gak Tahu Inspirasi Dia Dari Mana Bisa Bikin Seperti Itu Sementara Itu Itu Sementara Saya Bisa Ceritakan Oke Buat Teman-teman Yang Lain Ini Mas Andri Kok Tapi Namanya Intan Muhtadi Beliau Adalah Suaminya S1 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 Matematika Juga Tapi Sekarang Jadi Dosen Di Telkom University Di Fakultas Apa Mas Adri Saya Di Bisnis Ekonomi Bisnis Ekonomi Dan Keahliannya Big Data Atau Resminya Jadi Sebenarnya Yang saya Reset Itu kan Social Computing Itu Namanya Perilaku Manusia Kuantifikasi Perilaku Manusia Pakai Big Data Jadi Big Data Itu Tools Aja Buat Reset Saya Nah Dimana Disananya Banyak sekali Yang sekarang Saya kerjakan Memang Selain Permodelan Juga Salah satunya Tadi Graph Yang dilakukan Oleh Strogan Itu Jadi Gitu Pak Hendra Jadi S1 Matematikanya Gak Sia-sia Fondasinya Tuat Kalau Lupa-lupa Dikit Ya Paling Tinggal Nanya Pak Andri Itu Minta Pak Andri Itu Pernah Jadi Tamu Di Anak Bertanya Ya Oh Pernah Oh Iya Karena Saya Nonton Dengan Anak Saya Itu Si Imam Saya Ingat Wajahnya Soalnya Ya 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 Pak Oke Itu Gimana Pak Hadi Kembali Jadi Yang Pak Andri Sampaikan Tadi Gimana Menurut Pak Hadi Mohon izin Menjelaskan Siapa Strogaz dulu Pak Oke Ya Strogaz Kita Bergeser Ke Strogaz Tidak Melencengkan Karena Topiknya Sendiri Ya Why Do Math Yaitu Apa Pentingnya Matematika Atau Apa Kaitannya Matematika Dalam Kehidupan Sehari-hari Jadi Strogaz Ini Nama Yang Perlu Dikenal Juga Oleh Teman-teman Silahkan Pak Jadi Terkait Dengan Stuart Tadi Saya Sampaikan Pernah Menulis Koneksi Saya Ke Strogaz Saya Menulis Beberapa Paper Dengan Mantan Postdoc Strogaz Jadi Saya Kenal Nama Strogaz Ini Sejak Saya S3 Pertama Ketemu Namanya Dan Ini Nama Besar Di bidang Knowledge Dynamics Terutama Sinkronisasi Jadi Kalau Misalkan Kita Melihat Kunang Kunang Walaupun Mereka Tidak Melihat Satu Sama Lain Terpisah Tapi Setelah Beberapa Saat Ketika Menyalah Itu Mulai Terlihat Sinkronisasi Nah Itu Salah Satu Topik Awal Penelitian Dari Strogaz Strogaz Buat Teori Bagaimana Terjadinya Sinkronisasi Dan Seterusnya Strogaz Ini Profesor Di Cornell University Maaf Cornell Columbia 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 University Nah ini Distinguished Professor Jadi Spesial lah Posisinya Nah Terus Tahun 2000an Menulis Paper Berdua Dengan Watts Di Nature Papernya singkat Saja Kalau tidak selam Empat halaman Tapi Paper Itu Sekarang Menjadi Seminal Paper Jadi paper Yang luar Biasa Yang membuat Subjek Baru Yang kita Kenal Dengan Small World Network Sekarang Nah Jadi Ajaibnya Itu Yang disampaikan Pak Andri Tadi Sekarang Matematikawan Tapi Ternyata Risetnya Dipakai Sekarang Kalau Ngomong Facebook Koneksi Segala Macem Ternyata Muncul Disitu Semua Nah Saya Melihat Inspirasinya Keliatannya Itu Dari Karena Si Watts Sebenarnya Sudah Bekerja di Network Selama Tapi Belum Memodelkan Dengan Matematika Jadi Kalau Misalkan Ternyata Derajat Keterpisahan Ada Lima Degeri Lima Orang Yang Memisahkan Satu Dengan Yang Lain Walaupun Orang Itu Paca Nah Sebetulnya Degree Degree of Five Degrees of Separation Nah Sebetulnya Di Indonesia Ada Mahasiswanya Watts Di mana? Tapi Di Di UI Di UI Komputer Sains Kalau tidak Salah Lupa saya Namanya Tapi Dulu pernah Muncul di CNN Zaman Berapa Dua ribuan Gitu Kalau tidak Salah Maaf Jadi Setahu Saya Agak Keluar Dari Dunia Riset Dan Jadi Konsultan Politik Sekarang Oh Betul Betul Mas Mas Robi Ya Mas Ya Ya Udah Udah Gak jadi Dosen Sekarang Oh Gitu Nah Beliau Ini Mahasiswanya Watts Itu Yang Menulis Paper Dengan Strogatz Jadi Strogatz Keliatannya Dugaan Saya Karena Saya Belum Menanyakan Langsung Ke Strogatz Jadi Dugaan Saya Mereka Ngobrol Karena Satu Kampus Bagaimana Memodelkan Derajat Keterpisahan Ini Iya Ada hubungannya Dengan Network Yang Sudah Dikerjakan Selama Tentang Sinkronisasi Itu Wah Ini Harusnya Bu Rino Ikut Juga Bu Intan Analisis Jaringan Network Analisis Strogatz Stewart Ini Tentu Nama Nama Besar Strogatz Masih Aktif Masih Masih Aktif Dia Lebih Mudah Dari Stewart Betul Dan Punya Kolom Khususus Di Koran New York Oh my god Ya teman-teman Kalau kita Bandingkan Ya Di Negara Yang Saya gak sebut Maju atau berkembang Ya tapi Negara-negara tertentu Yang apresiasinya Terhadap Matematika Dan barangkali Juga tentu Terhadap Sains Secara umum Ya Itu Matematika Khususnya Bisa Menjadi Headline Atau Berita Yang Yang Muncul Di Media Masa Misalnya Ketika Teritau Menemukan Mungkin Setelah Teritau Dapat Fields Medal Besok Lusanya Wawancara Atau Sosok Atau Barangkali Gitu Kalau Di Kita Mungkin Gak Ada Sedikit Di Kompas Barangkali Cerita Atau Jakarta Post Mungkin Berita Kecil Tentang Itu Tapi Kalau Nobel Memang Biasanya Kompas Ini Selalu Ada Ada Liputannya Pemenang Pemenang Nobel Ngomong-ngomong Nobel Sebetulnya Gak ada Nobel Dalam Matematika Kita Tau Tapi Banyak Matematikawan Yang Dapat Hadiah Nobel Juga Termasuk Nobel Dalam Bidang Sastra Tadi Mas Wivoro Ini Kuis Kecil Tapi Belum Berhadiah Ada Yang Tau Matematikawan Yang Dapat Nobel Dalam Bidang Sastra Itu Karena Dari Inggris Ada Di Film The Man Who New Veteran Russell Rasul Rasul Sama Hardy Satu Geng Di Film The Man Who New Infinity Dan Nobel Dalam Bidang Kimia Ada Nobel Dalam Bidang Ekonomi Udah Pasti Bukan Satu Ada Dua Yang Diangkat Ke Layar Film Juga Pemenang Nobel Dalam Bidang Ekonomi Matematikawan Ada Yang Tahu Filmnya A Beautiful Mind Oke Kapan-kapan Kita Ngobrol Tentang Film-film Tokoh Matematika Yang Baik Yang Berdasarkan Kisah Nyata Maupun Fiktif Pak Hadi Bisa Berkomentar Tentang Itu Bahwa Penghargaan Penghargaan Yang Diraih Matematikawan Untuk Berbagai Temuannya Itu Termasuk Mendapatkan Penghargaan Tertinggi Nobel Begitu Tapi Barangkali Pak Hadi Bisa Cerita Penghargaan Itu Bukan Cuma Nobel Tadi Saya Sudah Menyebut Fields Medal Ini Dalam Rangkah Memotivasi Juga Dan Menambah Wawasan Buat Para Guru Kalau Bercerita Kepada Para Murid Nanti Setelah Ini Saya Akan Nyapa Guru Guru Pak Hadi Barangkali Pak Hadi Punya info Yang Saya Juga Tidak Tau Barangkali Di Timur Tengah Ada Price Apa Saya Tau Ada Tapi Saya Lupa Namanya Kalau Di Timur Tengah Ini Ini Sebetulnya Kesempatan Bagi Kita Semua Untuk Jadi Dosen Dan Kalau Nah Ini Apanya Bukan Apresiasi Lagi Tapi Sudah Awareness Kepada Sains Dan Matematika Sudah Sangat Tinggi Ya Pak Hadi Baru Mereka Baru Sadar Bahwa Sains Itu Penting Nah Kenapa Baru Kalau Di Jurusan Teknik Itu Sudah Banyak Profesor Yang Orang Lokal Kalau Di Jurusan Sains Misalkan Matematika Itu Belum Ada Dosen Orang Lokal Yang Profesor Juga Belum Ada Jadi Saya Direkrut Ke Khalifah Universiti Sebetulnya Bulan Agustus Tahun 2019 Sebetulnya Itu Saya Salah Satu Dari Dua Profesor Pertama Di Jurusan Matematika Di Khalifah Universiti Jadi Sampai Sekarang Belum Ada Orang Lokal Arab Lokal Arab Jadi Bule Banyakan Bule Atau Arab Coret Jadi Arab Arab Yang Dekat Dengan Eropa Misalkan Dari Maroko Algeria Tapi Mereka Lama Di Perancis Lama Di Amerika Jadi Keluarga Negaranya Juga Mungkin Sudah Ganti Tadi Bicara Tentang Film Saya Mau Share Satu Informasi Menarik Salah Satu Kolaborator Saya Jadi Kami Ada Menulis Dua Tiga Paper Bersama Itu Menjadi Konsultan Film Yang NASA Ada Tiga Perempuan Kulit Hitam Yang Hidden Figures Betul Nah Itu Kalau Di bagian Akhir Di bagian Konsultannya Itu Dan Ada Kolega Saya Ada Satu Orang Matematikawan Satu Orang Matematikawan Itu Itu Satu Kolaborator Saya Saya Pernah Membayangkan Sutradara Indonesia Membuat Film Tentang Ilmuwan Apalagi Kalau bisa Matematikawan Begitu Ya Dengan Sisi Kehidupan Kesehariannya Juga Begitu Ya Dan Dan Kemudian Nanti Mereka Menjadikan Satu Dua Orang Dari Universitas Untuk Sebagai Konsultan Kan Biasanya Begitu Ya Film-film Yang Berbasis Kisah Nyata Biasanya Seperti Itu Paling Tidak Kalau Tidak Ada Keluarganya Ya Paling Tidak Barangkali Koleganya Mantan Muridnya Dan Dijadikan Narasumber Bener Tidak Nanti Sosok Ini Kesehariannya Seperti Itu Saya kira Menarik Juga Ada Ada Pengamat Film Disini Oh Tapi Saya Udah Janji Mau Menyapa Guru Disini Ada Ada Banyak Guru Ya Pak Anwar Tadi Saya Lihat Bu Heni Masih Memonitor Bu Heni Masih Pak Ini Saya Beri Kesempatan Bertanya Pada Pak Hadi Ini Kesempatan Yang Langka Kalau Enggak Saya Oper Ke Yang Lain Sebetulnya Banyak Pertanyaan Dan Banyak Yang Mau Disampaikan Tadi Mendengarnya Luar biasa Sebetulnya Tapi Aku Lagi Nggak Bisa Nyalain Video Aduh Saya Harus Kapan Kapan Nanti Punya Fotonya Jadi Kalau Bu Heni Nggak Bisa Menyalakan Saya Tampilkan Fotonya Di PowerPoint Saya Oke Pertanyaannya Apa Bu Heni Sebetulnya Ada Satu Pertanyaannya Mungkin Ini Sudah Banyak Yang Tahu Cuma Sayangnya Juga Tidak Tidak Terlalu Banyak Tahu Juga Tidak Terlalu Banyak Paham Tadi Kan Yang Ditampilkan Sama Pak Hendra Tentang Apa Namanya Best Jobs Tadi Kalau Tidak Tidak Kebetulan Aktuaria Aktuaria Tidak Tidak Sekedar Hanya Langsung Digunakan Aja Tapi Udah Tahu Teorinya Yang Lebih Dalam Juga Nah Sekarang Menariknya Nih Orang Udah Kayak Ini Ya Apa Namanya Islam Nya Tuh Halo Ya Tolong Yang lain Di Mute Dulu Ya Ya Bu Intan Keliatannya Sedang Di IK Oke Bu Intan Gak Apa Bu Intan Udah Cukup Ya Oke Oke Mohon maaf Saya terputus Juga Sebentar Barusan Sebagai Tambahan Info Bu Heni Kalau Dikaitkan Dengan Best Jobs Aktuaria Itu Suatu Profesi Yang Yang Sangat Dibutuhkan Beberapa Dasar Dekade Terakhir Ini Karena Banyak Yang Aktuaria Hubungannya Dengan Asuransi Begitu Ya Jadi Jadi Banyak Kegiatan Barang Atau Apapun Yang Yang Kemudian Jaman Sekarang Di jaman Modern Ini Diasuransikan Nah Masalahnya Kemudian Menghitung Premi Lalu Lalu Ya Hitung Peluang Dan Lain Lain Itu Membutuhkan Ya Saya Katakan Keilmuan Tersendiri Ya Ilmu Itu Adalah Ilmu Aktuaria Tapi Ini Pemahaman Saya Yang Secuil Juga Barangkali Ada Yang Pak Hadi Sendiri Mungkin Kemudian Nanti Siapa Yang Boleh Ikut Menambahkan Info Juga Memang Sedang Ngetrend Jadi Di ASIC Sendiri Itu Kami Baru Memulai Program Aktuaria Itu Tahun 2014 Jadi Memang Baru Jadi Memang Sekarang Sedang Ngetrend Semua Harus Ada Asuransinya Sehingga Perlu Banyak Yang Paham Di Situ Dimana Mana Membuka Program Aktuaria Ya Dan Di Indonesia Yang Bertit Atribut Usul Aktuaris Tidak Banyak Belum Banyak Kalau Pakai Rasio Harusnya Satu Di Antara Berapa Ratus Atau Berapa Ribu Orang Biasanya Seperti Polisi Idealnya Satu Di Antara Berapa Ada Angkanya Aktuaris Aktuaris Juga Demikian Dan Kita Sangat Jauh Di Bawah Angka Ideal Itu Jadi Beberapa Universitas Universitas Indonesia ITB UGM Mungkin Bahkan Universitas Swasta Itu Membuka Program Studi Aktuaria Nah Di ITB Sendiri Program S1 Aktuaria Itu Baru Masuk Tahun Ketiga Mungkin Ada Angkatan Tahun Ketiga Sekarang Fale 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 Ada Di Sini Fale 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 Aktuaria Itu Ade Angkatan Kamu Yang Tertua Berarti Kalau Kamu Tahun Ketiga Aktuaria Tahun Ketiga Iya Begitu Jadi Gitu Bu Henny Jadi Memang Tanda Kutip Prospeknya Menjanjikan Tapi Kompetisinya Tinggi Jadi Untuk Masuk Program Studi Aktuaria Harus Bersaing Oh ini Ada Max Million Angkatannya Max Million Tapi Kamu Matematika Ya Max Million Iya Pak Saya Matematika Ada Yang Ambil Aktuaria Nggak Di Sini Teman Teman Nggak Ada Ya Max Million Teman Teman Dari Aktuaria Wah Saya Nggak Tahu Juga Tapi Itu Ya Bu Henny Jawabannya Sekarang Saya Beri Kesempatan Pada Guru Yang Lain Kalau Ada Yang Mau Menyampaikan Pertanyaan Silahkan Kalau Nggak ada Boleh aku lagi ya Pak Iya Kalau nggak ada Tapi ada nih Kelihat Afib Mau berkomentar Atau bertanya Silahkan Komentar dulu Agak Keras Afib Silahkan Komentarnya Apa Jadi Nggak Tahu Saya Mungkin Beda Tapi Kalau Dari Teman Saya Yang Di Luar Negeri Kayak NUS Atau Far Far Kayak Itu Terapan Matematika Yang Paling Berkospek Sanat Menurut Menurut Tapi Tapi Apa Analisis Quantitative Quantitative Analysis Oke 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 Itu Aja Ya Terus Ada Pertanyaan Juga Tapi Saya Ketik Aja Oke Di C Oke Oke Ya Pak Hadi Quantitative Analysis Apakah Sudah Menjadi Bidang Atau Cabang Tersediri Juga Atau Itu Cuma Warna Begitu Atau Apa Istilahnya Ciri Dari Sejumlah Bidang Gitu Ya Jadi Quantitative Analysis Apakah Di UK Atau Di Apa Namanya University Ada Juga Yang Menekuni Itu Kalau Dari Pengalaman Kami Belum Ada Pak Jadi Belum Bukan Mata Kuliah Khusus Tapi Memang Disampaikan Disarankan Jadi Kalau Di SX Nottingham Itu Terutama SX Yang Saya Ikut Dari Awal Gitu Di SX Itu Ada Mata Kuliah Khususus Mempersiapkan Lulus Mahasiswa Matematika Itu Bisa Melakukan Wawancara Dengan Baik Terus Bisa Melakukan Analisa Kalau Ditanya Testan Yang Kuali Kuali Tadi Itu Bisa Menjawab Dengan Baik Ada Mata Kuliah Khususus Itu Dari Tahun Pertama Sampai Tahun Terakhir Tidak Dihitung Nilainya Tidak Masuk Ke IPK Tapi Wajib Diambil Dan Wajib Lulus Jadi Kalau Begitu Lebih Kepada Kemampuan Kuantitatif Analisis Kepada Kemampuan Bukan Sebuah Cabang Matematika Tapi Kemampuan Dan Kemampuan Memang Berkaitan Erat Dengan Matematika Bahkan Bisa Kalau Kita Bisa Mengklaim Bahwa Kemampuan Dibangun Melalui Matematika Begitu Ya Ini Ada Pertanyaan Afif Yang Dilanjutkan Di chat Kan Di Buku Ian Stuart Tadi Dibilang Semua Hal Berkaitan Dengan Matematika Makanya Do Math Belajarlah Matematika Nah Pendapatnya Apa Pendapat Pak Hadi Kalau Orang Ya Mungkin Belajar Matematika Tapi Tanda Kutip Cuma Sebagian Begitu Bahkan Mungkin Juga Hanya Maka Begitu Barangkali Apa Pendapat Pak Hadi Atau Teman-teman Yang lain Juga Nantinya Kalau Pendapat Saya Matematika Yang Seperti Matematika Pelajari Itu Kalau Dalam Istilah Islam Itu Wajib Tapi Harus Ada Yang Mewakili Jadi Tidak Semuanya Harus Melakukan Matematika Seperti Itu Tapi Harus Ada Yang Melakukan Jadi Bagi Saya Saya Mengibaratkannya Itu Matematika Itu Levelnya Seperti Piramida Jadi Yang Paling Bawah Yang Paling Banyak Matematika Sederhana Hitung-hitungan Belanja Kembaliannya Berapa Tapi Semakin Tinggi Semakin Dalam Dan Semakin Sedikit Yang Mempelajari Di Situ Menurut Saya Begitu Ya Jadi Ada Pembagian Peran Nah Tapi Kalau Kita Baca Lebih Lanjut Buku Ian Stuart Letters To A Young Mathematician Itu Saya Belum Tuntas Pak Hadi Yang Sudah Hatam Saya Berharap Sedikit Banyak Berharap Mungkin Tidak Pake Sedikit Banyak Arahnya Adalah Memotivasi Siswa Atau Mahasiswa Yang Mungkin Masih S1 Gitu Ya Untuk Menekuni Matematika Lebih Lanjut Dan Bila Memang Kemudian Sudah Apa Istilahnya Keputusannya Sudah Bulat Ya Why not Jadi Matematikawan Kan Gitu Ya Begitu Karena Dia Di awal Sebenarnya Tersirat Juga Kalau Yang Dibicarakan Itu Atau Yang Dipermasalahkan Nanti Nafkahnya Gimana Kayak Guru Hadi Tadi Waktu Di SMA Juga Nah Ian Suat Kan Bilang Di Halaman Pertama Banyak Matematikawan Yang Jadi Katakanlah Sejahtera Atau Mahmur Juga Saya Pernah Menyampaikan Di Suatu Webinar Di Hadapan Para Siswa Sekolah Menengah Gitu Ya Saya Memberi Contoh Beberapa Matematikawan Yang Tanda Kutip Jadi Kaya Dan Kayanya Itu Karena Matematikanya Bukan Karena Warisan Atau Karena Berjudi Walaupun Ada Apa Namanya Torp Ya Ian Torp Itu Dia Kaya Karena Menekuni Kalau Kalau Nggak Salah Teori Peluang Dan Dia Menulis Bukunya Ada hubungannya Dengan Gambling Tapi Saya Nggak Melihat Kekayaannya Berasal Dari Meja Meja Judi Sedikit Info Misalnya Terrence Tao Terri Tao Ini Kalau Ini Bukan Soal Kaya Tapi Dia Itu Kalau Boleh Dibilang Mengelola Uang Mengelola Uang Risetnya Itu Ordenya Berapa Ya Mungkin Puluhan M ya Hadi Terrence Tao Itu Dapat Grand Itu Bisa Mungkin Skalanya M M Pasti Mungkin Di atas 10 Bareng Kali Tentunya Uang Itu Harus Dipertanggung Jawabkan Tapi Maksud Saya Kepuasan Atau Kebahagiaannya Barangkali Ukurannya Juga Berbeda Kalau Pak Hadi Sendiri Bisa Cerita Grand Skalanya Kalau Di UK Atau Di Hollywood University Sendiri Kalau Mahasiswanya Dapat Beasiswa Sedemikian Besar Tapi Bukan Mengarah Penghasilan Cuman Arah Penghargaan Dari Institusi Kepada Profesor Matematika Atau Bahkan Secara umum Dosen Matematika Seperti Apa Supaya Teman-teman Yang baru S1 Yakin Saya Kalau S2 S3 Matematika Banyak Lowongan Tadi Pak Hadi Udah Udah Implisit Banyak Peluang Di Halifah University Bahkan Mungkin Di Arab Saudi Secara Umum Bukan Arab Saudi Saja Maaf Ini Pak Hadi Kan Sekarang Di UAE UAE Jadi Di Sekitar Itu Ada Arab Saudi Ada Oman Ada Qatar Ada Pokoknya Negara-negara Timur Tengah Ini Saya kira Sedang Membangun Universitasnya Banyak Yang Kemudian Ingin Juga Dosen-dosennya Itu Dari Dari Negaranya Sediri Begitu Atau Paling Tidak Mungkin Mereka Mulai Melirik Juga Ke Asia Begitu Solidaritas Di Antara Asia Begitu Jadi Ada Lowongan-lowongan Yang Yang Tadi Pak Hadi Implisit Sampaikan Dan Pertanyaan Saya Tadi Penghargaan Universitas Di Negara Negara Yang Pak Hadi Tahu Terhadap Dosen Matematika Kalau Bisa Juga Terhadap Matematikawan Begitu Artinya Jasa Konsultasi Atau Kepakaran Matematika Itu Juga Diapresiasi Dalam Bentuk Betul-betul Ada Kerjasama Atau Ada Ya Tadi Jasa Konsultasi Yang Kemudian Tentu Bentuk Imbalannya Mestinya Juga Signifikan Begitu Sebelum Tentang Penghargaan Finansial Saya Ngasih Spoiler Seperti Tadi Sampaikan Pak Hendra Kalau Terence Tahu Juga Pengharganya Tidak Melulu Finansial Tapi Ada yang Lebih Dari Itu Kalau Di Buku Ion Stewart Ini Justru Di Surat Terakhir Surat Terakhir Surat Terakhir Teman Ketika Meknya Menjadi Asisten Profesor Di Matematika Ian Stewart Sebagai Gurunya Bangganya Bahagia Sudah Berhasil Mengantar Menjadi Dosen Jadi Walaupun Di awal Menjelakan Surat Pertama Bahwa Dipakai Dimana Mana Bisa Cari Duit Lewat Bidang Apa Karena Hampir Semuanya Maka Matematika Tapi Kebahagiaannya Itu Ketika Si Meknya Menjadi Dosen Iya Jadi Ada Ada Reward Bentuk Lain Bagi Para Dosen Mungkin Guru Juga Ketika Murid Atau Juniornya Itu Menjadi Matematikawan Menjadi Bahkan Mungkin Menjadi Seseorang Yang Berkarya Dan Karyanya Luar Biasa Juga Dan Sebagai Dosen Guru Biasanya Lebih Akan Senang Juga Kalau Muridnya Lebih Pinter Seperti Saya Sebetulan Saya Harus Mengatakan Pada Teman-teman Pak Hadi Ini Sangat Produktif Karyanya Sudah Melampaui Karya Saya Ya Artinya Dalam Segi Jumlah Maupun Juga Mutu Kualitas Saya Betulan Tidak Tidak Ini loh Hadi Saya Ini Sebagai Dosen Walaupun Bukan Pembimbing Saya Turut Bangga Karena Dari ITB Ada Alumni Yang Kemudian Jadi Dosen Bahkan Mencapai Jabatan Profesor Di UK Kemudian Juga Mendapat Istilahnya Posisi Atau Jabatan Di Halifah University Dan Kalau Teman-teman Hafal Yang Namanya Skopus Ataupun Apa Ya Indeks Indeks Yang Mengukur Produktivitas Riset Begitu Bisa Dicek Pak Hadi Susanto Ini Karyanya Apa Saja Dan Juga Berapa Banyak Saya Tadi Mau Nanya Ini Pak Hadi Lewat Facebook Pak Bobi Pak Bobi Suka Posting Kan Kalau Baru Publish Paper Dan Saya Sudah Tahu Pak Hadi Dengan Pak Bobi Punya Punya Banyak Paper Juga Sudah Berapa Pak Hadi Dengan Pak Bobi Tiga Empat Mungkin Tiga Atau Empat Nah Itu Itu Bisa Diceritakan Juga Matematika Dan Dalam Hal Ini Fisika Begitu Ya Tapi Fisikanya Yang Ditekuni Pak Bobi Memang Fisika Teori Jadi Fisika Teori Applied Math Gora 11 12 Begitu Itu Apa Si Pak Hadi Yang Di Telitinya Pak Sebelum Kesitu Tadi Penghargaan Finansial Boleh Pak Ya Boleh Silahkan Semangat Mungkin Ada Yang Pengen Tahu Juga Tadi Sudah Setelah Penghargaan Non Finansial Nah Kalau Untuk Penghargaan Finansial Tadi Sudah Saya Sampaikan Kalau Di Gulf Countries Ini Terutama Matematika Sains Secara Umum Masih Perlu Banyak Dosen Karena Karena Yang Dari Lokal Masih Belum Memenuhi Untuk Jadi Pengajar Nah Ini Juga Undangan Bagi Yang Mencari Beasiswa Untuk Studi lanjut Misalkan Nah Untuk Etin atau Mama Ada Paket Kayaknya Di depan Sorry Sorry Maaf Untuk Beasiswa Misalkan Saat ini Kami Karena Baru Memulai Program S3 Matematika Sebagai Informasi Bagi Yang Mungkin Mencari Dan Tertarik Untuk Di Tempat Kami Fasilitasnya Gratis SPP Tentu Saja Kemudian Asrama Juga gratis Penginapan Dan Itu Disini Ada Mbak Sofa Nanti Bisa Ditanya Juga Penginapannya Itu Menghadap Ke Laut Jadi Kelasnya Bukan Kos-kosan Saya Di Bandung Dulu Terus Fasilitas Sebetulnya Dapat Buku Juga Buku Kalau Misalkan Kuliah Ada Textbook Dapat Gratis Semua Mata Kuliah Cuma Sekarang Tidak Dapat Karena Corona Alasan Corona Nah Biaya Makan Itu Relatif Mudah Relatif Murah Maaf Tapi Untuk Biasiswa Itu Perbulannya Kurang lebih Sekitar 12.000 Sampai 14.000 Dirham Nah Itu Satu Dirham Kurang lebihnya Sekitar 4.000 Rupiah Jadi Biaswanya Sekitar 45 Juta Rupiah Perbulan Ini Untuk Mahasiswa S3 Internasional Kalau Kalau Mahasiswa Lebih Gaji Saya Plus Apa Yang Lain Terus Kalau Mahasiswa S3 Orang Lokal Orang Emirates Biasiswanya Perbulan 30.000 Dirham Misalnya Dihitung Sendiri Kalau Rupiah Berapa Kalau Dosen Ya Di atas Biasiswanya Mahasiswa S3 Baik yang Lokal Mumpun Internasional Untuk Penyemangat Bahwa Matematika Itu Berharga Ada Websitenya Nanti Infonya Bisa Dicat Ada Sofa Di sini Ada Ada Mana Coba Videonya Dinyalakan Gimana Gimana Sofa Sendiri Barangkali Bisa Cerita Dulu S1 Matematika S2 Matematika Sekarang S3 Begitu Itu Sejak Kapan Memutuskan Bahwa Sofa Akan Mengambil Program Matematika Sampai Ke Jenjang Tertinggi Kalau Yang Kedua Boleh Cerita Sedikit Di Khalifa University Malu Nih Saya Tadi Join Youtube Sebenarnya Biar Enggak Ditanya Tapi Punya Pertanyaan Pindah Kesini Nah Itu Pak Sebenarnya Waktu Masuk S1 Terkait Sama Pertanyaan Saya Itu Karena Waktu SMA Tuh Sebenarnya Tertarik Sama Matematika Matematika Tuh Ada Di Pilihan Kedua Waktu Itu Tapi Masuknya Ke Matematika Bersyukur Banget Cuma Waktu Di Awal Masuk Matematika Itu Gak Siur Tuh Bener Gak Jurusannya Gitu Salah Pilih Jurusan Gak Tapi Setelah Lewat Semester Dua Kayaknya Udah Enjoy Jadi Ngerasa Gak Salah Pilih Jurusan Terkait Dari Situ Saya Jadi Pertanya Karena Ternyata Saya Gak Satu Satunya Ada Teman Teman Juga Yang Sampai Tahun Kedua Bahkan Awal Tahun Ketiga Masih Berasa Duh Salah Pilih Jurusan Gak Ya Matematika Di SMA 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 Beda Tapi Kalau Saya Karena Memang Udah Senang Sebenarnya Lulus S1 Sempat Kerja Dulu Di Luar Empat Tahun Tapi Karena Interes Matematika Jadilah Balik Datangnya Ke ITB Dan Lanjut Pak Sampai Sebelum Kecerita Yang di Halifah Ternyata Sofah Ini Menyampaikan Pertanyaan Di chat Kalau dari Sisi pendidik Bagaimana Caranya Kita Membangun Minat Yang Terkubur Dari Mahasiswa Jadi Terkait Dengan Yang Barangkali Barusan Sampaikan Kadangkan Banyak Mahasiswa Yang Hingga Lebih Dari Tahun Kedua Juga Merasa Salah Jurusan Pak Hadi Gimana Apa Di UK Juga Ada Mahasiswa Yang Bimbang Begitu Atau Seperti Merasa Salah Jurusan Atau Atau Di Halifah Universiti Sekarang Begitu Jadi Saya Coba Arahkan Pertanyaan Ini Dulu Untuk Dijawab Nanti Mungkin Pak Anwar Atau Saya Juga Akan Nambahkan Kalau dari Pengalaman Biasanya Yang Di Kampus Kampus Top Seperti Pengalaman Nottingham Menengah Ke atas Biasanya Karena Passing Grade Memang Sudah Lebih Tinggi Dari Jurusan Teknik Biasanya Mereka Sudah Mantep Dengan Matematika Sudah Tahu Dari Awal Yang Di Kampus Kampus Menengah Menengah Ke bawah Seperti Essex Misalkan Passing Grade Teknik Dengan Matematika Itu Sama Biasanya Begini Mereka Yang Banyak Yang Ragu Ragu Jadi Mau Masuk Ke Teknik Mereka Gak Yakin Mereka Suka Di Situ Masuk Ke Matematika Yang Mereka Pandang Lebih General Tapi Mereka Juga Masih Belum Yakin Bahwa Mereka Tahu Setelah Lulus Mau Kemana Tapi Di Level Yang Layer Kedua Tadi Betul Ini Sofa Tahan Dulu Tadi Bu Heni Kan Bilang Kalau Gak ada Guru Yang Bertanya Guru Ada Yang Mau Bertanya Baik Pak Hadi Maupun Kak Sofa Barangkali Ada Yang Tertarik Kuliah Di University Langsung Tanya Pada Yang Sedang Kuliah Di Sana Aja Gitu Gitu Ada Kalau Enggak Bu Heni Menyambar Ya Bu Heni Pak 3 2 1 Iya Bu Heni Mau tanya Ke Pak Hadi Kak Sofa Atau Siapa Boleh Siapa Aja Pak Betulan Pertanyaannya Berkaitan Juga Dengan Tadi Kak Sofa Aku Menggunakan Kak Sofa Berarti Silahkan Sofa Aja Sofa Aja Oke Sebetulnya Kalau Untuk Kebetulan Kan Aku Ngajarnya Di SMA Jadi Menjadi Penentu Awal Bisa Dibilang Bisa Dikatakan Sebagai Penentu Awal Masa Depan Siswa Saya Jadi Banyak Siswaku Yang Suka Matematika Alhamdulillah Tapi Sukanya Hanya Sekedar Seneng Matematikanya Aja Seneng Ngerjain Soal Seneng Menyelesaikan Masalah Yang berkaitan Dengan Matematika Tapi Mereka Tidak Mau Ngambil Jurusan Matematika Jadi Dari Sekian Tahun Aku Ngajar Itu Yang Mengambil Jurusan Matematika Hanya Dua Orang Dari Ratusan Siswa Aku Yang Suka Matematika Hanya Dua Orang Yang Terpikir Untuk Mengambil Jurusan Matematika Dan Kebetulan Salah satunya Ternyata Merasa Oh Kayaknya Aku Salah Jurusan Akhirnya Dia berhenti Dari Jurusan Matematika Dia Pindah Ke Jurusan Lain Jadi Kebanyakan Siswa Aku Yang Suka Matematika Itu Yang Bilang Suka Matematika Itu Maunya Ke Jurusan Lain Yang Ada Kaitannya Sama Matematika Jadi Tidak Mau Ke Matematika Murni Lebih Milih Ke Teknik Kebanyakan Kalau Yang Suka Sama Matematika Entah Itu Teknik Elektro Atau Teknik Apalah Jadi Memang Aku Sebagai Guru Suka Ditanya Sama Murid Aku Bener gak Ya Kalau Sane Aku Suka Matematika Terus Aku Pilih Aktuaria Yang Tadi Pertanyaan Aku Pertama Bener gak Kalau Sane Aku Kalau Misalnya Aku Mau Masuk Data Science Itu Matematikanya Ada gak Bu Jadi Kalau Yang Suka Matematika Lebih Menanyakan Apakah Bener Kalau Pilihan Jurusannya Dia Misalnya Yang Tadi Aku Sebut Aktuaria Data Science Teknik Apakah Ada Matematikanya Kemudian Kalau Yang Gak Suka Matematika Apakah Bener Kalau Aku Lari Aja Ke Jurusan Sosial Jadi Intinya Memang Ada Matematikanya Atau Enggak Oke Bu Heni Udah Ketangkep Mangga Kak Sofa Karena Pengalamannya Ternyata Masih Terulang Oleh Siswa Sekarang Bahkan Mahasiswa Yang Tadi Pindah Jurusan Begitu Atau Pengalaman Kak Sofa Sendiri Gimana Supaya Bisa Bertahan Di Matematika Atau Meyakinkan Diri Untuk Tetap Di Matematika Itu Gimana Ternyata Itu Saya Agak Bingung Tapi Kalau Dari Pengalaman Saya Pribadi Dulu Pilihan Pertama Saya Maunya Teknik Industri Pilihan Keduanya Matematika Ternyata Setelah Masuk Matematika Ada Juga Ketemu Sama Optimasi Ketemu Sama Segala Macem Dan Ternyata Waktu Itu Saya Mulai Tertarik Ketika Belajar Aljabar Linier Anehnya Pas Sudah Masuk Ruang Faktor Begitu Agak Abstrak Sedikit Jadi Saya Pikir Mungkin Gak Salah Amat Ketika Di Tahun Kedua Kalau Di Ui Kan Ngambil Jurusannya Biasanya Peminatannya Dua Teknik Industrinya Saya Ambil Optimasi Karena Minat Teknik Industri Tapi Entah Kenapa Minat Kemurni Agak Lebih Gitu Jadilah Sampai Skripsi Itu Murni Jadi Benar Benar Dari Minat Cuma Ketika Mencoba Untuk Apa Namanya Nyampein Itu ke orang lain Kan beda cerita Ya Pak Kalau Kadang saya Dianggap aneh Sendiri Gitu Pak Pertanyaan Pertanyaan Sofa yang kedua Bagaimana Caranya kita Bisa ajak Orang lain Untuk Bisa lihat Keindahan Matematika Yang kita lihat Kalau Saya Membaca Pertanyaan ini Pak Anwar Pasti tahu Jawaban saya Ya Pak Anwar Mungkin Kita oper Ke Pak Hadi Kalau ini Kalau Ya Pertanyaan Karena pertanyaan ini Dari Sofa Jadi Tentu Bukan Sofa yang Menjawab Gimana ya Pak Hadi Untuk Bisa Menceritakan Keindahan Matematika Yang Pak Hadi Rasakan Sendiri itu Kepada Orang lain Secara umum Tentu Orang lainnya Tidak Buta Buta Amat Tentang Matematika Paling tidak Lulusan SMA Sudah berkenalan Dengan Matematika Tapi Mungkin Pengalamannya Di SMA Matematika Cuma Rumus Matematika Itu Itung Itungan Matematika Itu Kalau bisa Dihindari Jadi Gitu Nah Padahal Saya Yakin Aku yakin Bahwa Untuk Seorang Seperti Pak Hadi Sendiri Matematika Tidak Seperti Itu Gitu Jadi Tapi Gimana Supaya Bisa Siswa Ataupun Bahkan Mahasiswapun Yang Belum Melihat Bukan Cuman Keindahan Barangkali Tapi Apa Ya Keluar Biasaan Barangkali Juga Keluar Biasaan Matematika Dalam Menjelaskan Suatu Fenomena Baik Fenomena Fisis Fenomena Sosial Barangkali Ataupun Dunia Teknologi Yang sedang Berkembang Seperti Di film Matrix Itu Kepada Tadi Yang Masih Meragukan Gimana Pak Hadi Pertama Tentang Tentang Gak Yakin Maso Matematika Ini ada yang Komentar menarik Pak Di Youtube Dari Mas Dimas Justru saya Sebaliknya Dari teknik kimia Beralih ke Matematika Ya Mas Dimas Ini Peserta Medset Dari awal Juga Kalau gak Salah Ya Nah Kok bisa Begitu Terus Kepertanyaan Bu Henin Kalau Saya Penganut Matematika Itu Untuk Semua Jadi Kalau saya Menyampaikan Tentang Keindahan Matematika Kenapa Saya Cinta Matematika Bukan Saya Mengajak Mereka Untuk Masuk Ke Jurusan Matematika Tapi Saya Lebih Ingin Bahwa Mereka Sadar Bahwa Matematika Itu Ada Dimana Mana Nah Setelah Lulus SMA Mereka Mau Masuk Teknik Mau Masuk Aktuaria Dan Menurut saya Aktuaria Masih Matematika Juga Karena Banyak Hampir Semua Kampus Itu Memasukkan Aktuaria Di jurusan Di bawah Matematika Jadi Kalau Menurut saya Begitu Jadi Saya Tidak Tidak Ingin Mengadvokasi Mengajak Masuk Menjadi Matematikawan Secara Khusus Tapi Saya Mengajak Kesemua Untuk Untuk Bisa Menikmati Matematika Ini Ada Quotation Sebetulnya Pak Di letter Yang pertama Itu Pak Saya Lupa Halaman Pertama Halaman Berapa Tapi Saya Share Lagi Silahkan Sambil Ini Terus Jadi Quotation Menurut saya Menarik Itu adalah Nature Is Always Deeper Richer And More Interesting Than You Thought And Mathematics Jadi Bahwa Matematika Itu Lebih Mungkin Halaman Dua Mungkin Bahwa Dunia Itu Lebih Segalanya Dari Yang Bisa Kita Biasanya Apresiasi Lebih Dalam Lebih Cantik Dan Matematika Itu Memberi Jalan Untuk Bisa Lebih Mengapresiasi Alam Ya Itu Di Awal Saya Udah Baca Juga Tapi Kalau Mendadak Mencari Lagi Biar Bapak Ibu Yang Di Sini Mencari Juga Poinnya Begitu Terus Bagaimana Menularkan Itu Kalau Menurut Saya Ini Kritik Sistem Kita Menurut Saya Bapak Ibu Guru Kita Bapak Ibu Guru Matematika Kita Itu Kembanyakan Yang Masih Menyampaikan Materi Kalau Menurut Saya Yang Paling Penting Bukan Materi Tapi Menyampaikan Kecintaan Kalau Bapak Ibu Gurunya Sendiri Belum Cinta Matematika Gimana Menyampaikan Kecintaan Itu Sehingga Akhirnya Ruhnya Itu Tidak Dapat Yang Tersampaikan Baru Pada Materinya Saja Sehingga Akhirnya Yang Ada Matematika Itu Kumpulan Rumus Hitung-hitungan Jadi Dalam Prosesi VR Besar Sebagai Bangsa Sebagai Negara Juga Pak Iya Iya Ini Saya Masih Mencari Kalimat Yang Disitir Mas Hadi Suara Saya Tidak Terputus Tidak Pak Tidak Mungkin Mas Wiro Bisa Bantu Bahwa Di Awal Ini Memang Ian Stewart Mencoba Meyakinkan Meg Bahwa Matematika Itu Ada Dimana-mana Bahkan Alam Pun Begitu Ya Ini kan Cerita Pelangi Tapi Kalimat Yang Tadi Saya Juga Kok Jadi Nggak Ketemu Mungkin Nanti Dicari Lagi Saya Tentunya Setuju Tapi Teman-teman Yang Punya Pendapat Mangga Dipersilahkan Menyampaikan Komentar Pertanyaan Ataupun Pendapat Yang Berbeda Aku Masih Boleh Pak Waduh Waduh Ini Beneran Yang Akan Datang Harus Nyala Videonya Pak Hadi Kan Penasaran Nanti Sama Bu Heni Ya Puntun Lagi Nggak Bisa Boleh Satu Singkat Sebetulnya Aku Sepakat Dengan Apa Yang Disampaikan Dengan Pak Hadi Barusan Dan Sebetulnya Ada Kaitannya Juga Yang Dengan Tadi Pak Henra Juga Sampaikan Bahwa Untuk Membuat Siswa Itu Senang Dengan Matematika Tadi Kan Pak Hadi Bilang Yang Harus Ditunjukkan Dulu Bahwa Gurunya Memang Punya Kecintaan Terhadap Matematika Memang Kalau Aku Lihat Bukannya Mau Bukannya Mau Menilai Negatif Atau Menyudutkan Cuma Memang Aku Perhatikan Banyak Guru Matematika Yang Belum Sampai Ke Taraf Itu Jadi Memang Sebagai Guru Matematika Hanya Sebagai Profesi Aja Tapi Tidak Menunjukkan Bahwa Memang Pribadinya Adalah Pribadi Yang Cinta Matematika Tapi Tadi Pak Henra Juga Menyampaikan Bahwa Kalau Untuk Membuat Siswa Itu Senang Dengan Matematika Atau Dengan Apa Yang Kita Ajarkan Kita Juga Bisa Melakukan Pendekatan Di Luar Akademis Kalau Tadi Pak Henra Bilang Aku Sepakat Dengan Itu Juga Karena Memang So far Apa Yang Aku Sudah Lakukan Selama Ini Membuat Siswa Menjadi Suka Matematika Itu Bukan Dengan Bagaimana Kreatifitasnya Aku Mengajar Jadi Bukan Dengan Pakai PowerPoint Segala Rupa Media Pembelajaran Ini Itu Segala Macem Enggak Justru Yang Aku Dapat Dari Siswa Aku Sendiri Adalah Mereka Bilang Aku Suka Matematika Ya Karena Bu Heni Bukan Karena Bagaimana Gaya Mengajarnya Bu Heni Bagaimana Harus Gamenya Kayak Gimana Selalu Media Yang Diusung Selalu Jadi Memang Simpen Ceritanya Buat Mecet Nomor Tujuh Siap Mecet Tujuh Teman-teman Itu Akan Kita Dedikasikan Untuk Ngobrol Tentang Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar Dan Menengah Jadi Mungkin Bentuknya Juga Tamunya Juga Akan Banyak Nanti Tidak Hanya Satu Ngobrolnya Nanti Bisa Lebih Seru Juga Kalau Kemudian Narasumbernya Juga Ada Beberapa Orang Dan Tentunya Harus Ada Yang Dari Berlatar Belakang Guru Mas Wiro Mungkin Saya Undang Juga Biar Rame Sofah Ada Pertanyaan Dari Bu Heni Juga Di Chat Tapi Diarahkan Ke Pak Hadi Cuman Saya Oper Ke Sofah Untuk Beasiswa Jurusan Pendidikan Matematika Ada Enggak Enakan Pak Hadi Anjol Enggak Enggak Mahasiswa Juga Bisa Sekalian Cerita Ada Peluang Apalagi Dari Sisi Mahasiswa Kalau Dari Saya Jadi Khalifa University Nama Lengkapnya Khalifa University Of Science And Technology Jadi Kelihatan Hard Hard Science Jadi Pendidikan Matematika Belum Ada Pendidikan Matematika Program S3 Pendidikan Matematika Itu Di UAE University Jadi United Arab Emirates University Demikian Jadi Di Di Sana Ada Khalifa University Of Science Technology Ada UAE University Dan Mungkin Ada 1-2 Perguruan Tinggi Lain Lagi Ya Banyak Sebetulnya Yang Perguruan Tinggi Luar Negeri Yang Caban Oke Dari Sofa Ada Tambahan Tadi Yang Tersisa Pengalaman Sebagai Mahasiswa Di Sana Yang 45 Juta Perbulannya Udah Tahu Kita Mungkin Yang Apartemennya Menghadap Ke Laut Oke Tapi Ada Hal Lain Lagi Yang Membuat Sofa Betah Di Sana Nanyanya Harus Gak ada Saya Agak Gajah Tapi Kalau Di Sini Saya Gak Pertanyaan Orang rumah Betah Gak Gitu Kalau Jawaban Saya Sama Gak Sempet Gak Betah Gitu Mohon Wafah Bukan Gak Banyak Tugas Tapi Gak Pak Tapi Disini Banyak Tugas Jadi Gak Betah Gak Betanya Belum Terasa Tapi Kalau Boleh Jujur Saya Benar Gak Sempet Ngerasa Ada Culture Shock Yang Gimana Karena Kalau Menurut Saya Terutama Dari Matematik Itu Sangat Suportif Disini Lingkungan Dosennya Sangat Terbuka Sangat Memotivasi Mahasiswa Juga Dan Dari Teman-temannya Juga Pak Sebenarnya Disini Cukup Beragam Tapi Suasana Kekeluargaannya Ada Saling Bantu Saling Diskusi Jadi Yang Mau Datang Silahkan Oke Terima kasih Sama Sudah Dipaksa Menyalakan Video Sekarang Boleh Kabur Sedikit Karena Pak Hadi Pembiminya Jadi Boleh Bagi Yang Berminat S3 Saya Sudah Mengajak Ke Kalipan Universitas Tapi Bagi Yang Mampu Dan Tidak Terpaksa Harus Cari Finansial Saya Tetap Menyerankan Masuk Ke Top Universitas In The World Oke Jadi Kalau Ada Kesempatan Tolong Perbanyak Yang Masuk Ke Kampus Kampus Saya Jadi Terpancing Untuk Bertanya Tapi Bu Intan Menyalakan Video Keliatannya Mau bertanya Juga Komentar Sedikit Kalau Lihat Situasi Sekarang Itu Sebenarnya Matematik Lumayan Banyak Yang Minat Jadi Ada Juga Anak Teman Saya Sampai Ngambil Statistika Unpat Karena Takut Kalau Masuk FMIPA Dulu Terus Akhirnya Tidak Jadi Matematik Kompetisinya Tinggi Betul Matematika ITB Sekarang Lagi On top Tapi Kemudian Ada Aktuaria Kita Agak Kalah Dikit Lebih Banyak Yang Suka Yang Maksudnya Apa namanya Memilih Aktuaria Nah Waktu itu Kebetulan Ini Pak Muklis Sebelum Kuliah Aja Baliner Dimulai Beliau Memberikan Questioner Jadi Matematika Apa Yang Diharapkan Sebelum Kuliah Aja Baliner Kemudian Tengah Semester Ditanya Lagi Gimana Feeling Banyak Yang Shock Memang Kok Belajarnya Gini Jadi Mungkin Mereka Mikirnya Masuk Matematik Akan Belajar Komputasi Programming Data Science Tapi Kok Ketemu Epsilon Delta Bebas Sini Dan Sebagainya Gitu Ya Nah Jadi Apa Kalau Saya ingin Tahu Di Tempat Pak Hadi Gimana Gitu Ya Di Indonesia Kita Punya Pola Pikir Kita Juga Nggak Bisa Nyalahin Guru-guru Guru-guru Belum Tentu Punya Passion Yang Sama Dengan Dosen Matematik Makanya Ini Juga Kan It takes A village To raise A kid Dan Saya Sangat Apresiasi Yang dilakukan Pak Hendra Dengan Anak Bertanya Itu Itu kan Menumbuhkan Apa ya Nggak Sekedar Matematik Memangnya Science In general Jadi Kayak Kita Udah Memperkenalkan Kepada Anak-anak Gitu Kan Nah Saya Juga Suka Apa ya Di Sekolah Anak Saya Diundang Saya Ngajak Guru-gurunya Untuk Ikut Berpikir Matematik Tidak Hanya Sekedar Berhitung Dan Kalau bisa Saya ingin Ngajarin Teman-teman Saya Yang Jadi Orang tua Juga Karena Seringkali Orang tua Juga Mematahkan Duluan Ngapain Belajar Gitu Kalau Orang tua Ngomong Gitu Teman Saya Sendiri Saya Pengen Nyekek Tapi Gimana Caranya Gitu Apalagi Jauhan Gini Kalau Di Pengalaman Pak Hadi Di Kalifah Di UK Gitu Gimana Apa sih Membelokan Pola Pikir Orang Kalau Saya Ngeliatnya Kayaknya Di UAE Atau Di UK Orang-orang Pikirnya Sudah Lebih Maju Itu Saja Pak Mangga Pak Hadi Kalau Di UAE Ya Enggak Maju Banget Mirip Mungkin Indonesia Lebih Baik Kalau Pandangan Masyarakat Tentang Sains Untuk Di UK Kalau Di Inggris Sebetulnya Maesua Terkaget-kaget Itu Pasti Adalah Bapak Dan Itu Saya Temui Juga Cuma Salah Satu Yang Membantu Adalah Menurut Saya Dari Pengamatan Saya Karena Kalau Di Matematika Itu Dibuat Istilahnya Itu Ada Kalau Mungkin Program Studi Mungkin Kalau Di Indonesia Jadi Program Studi Jadi Program Studinya Itu Sudah Dari Awal Sudah Dibagi-bagi Ada Ada Yang Math Honors Nah Ini Yang Betul Kita Yang For Sama Composery Modules Itu Yang Bikin Kaget-kaget Itu Tapi Ada Juga Yang Sudah Milih Mathematics With Computer Science Mathematics With Economics Dan Yang Mereka Ini Biasanya Sudah Detailer Supaya Tidak Terlalu Dalam Untuk Mata Kuliah Yang Abstrak Ya Ini Tidak Terasa Nih Pahindra Mas Tidak Terasa Sudah Hampir Pukul Tiga Teman-teman Kayaknya Masih Asik Kalau Kita Apa Berhenti Di Pukul Tiga Kayak Belum Selesai Begitu Ya Jadi Kita Mengalir Saja Banyak Teman-teman Yang Masuk Di Zoom Ini Pak Hadi Ada 97 Luar Biasa Ini Kesempatan Yang Langka Jadi Saya Akan Memberi Kesempatan Pak Hadi Tidak Ada Acara Pukul Beda Berapa Jam Dua Jam Atau Tiga Jam Pada Ya Pukul Beda Tiga Jam Tiga Tiga Jam Berarti Sekarang Menjelang Pukul 12 Menjelang Zuhur Di Sana Ya 12 Tapi Kita Bisa Extend 15 Menit Untuk Pak Indra Loss Manga Saya Persilahkan Teman-teman Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Pak Hadi Kenny Atau Siapapun Kenny Dari NU Ini Pak Hadi Silahkan Kesempatan Langkah Pali Silahkan Saya Jadi Agak Kepikiran Gara-gara Tadi Yang Buk Intan Gimana Kita Dalam Danda Kutip Menjerumuskan Orang Biar Bisa Masuk Ke Matematika Murni Saya Agak Gatol Juga Banyak Masuk Matematika Mau Ke Sarastika Mau Keterapan Gimana Kita Menjerumuskan Biar Banyak Yang Kemurni Dalam Danda Kutip Menjerumuskan Walaupun Ini Pak Hadi Saya Saya Murni Pak Hadi Terapan Bu Intan Barenggali Murni Vale Murni Tapi Saya Tadi Sempat Menyampaikan Sebetulnya Pembagian Matematika Yang Terlalu Terkotak Seperti itu Jangan Terlalu Membatasi Ini Kita Gerak Kita Karena Mungkin Yang ditulis Sama Afif Ticat Lebih Tepat Wordingnya Gimana Mancingnya Buat Orang Mau Kerja Research Di Matematika Ya Oke Sip Sip Gimana Pak Hadi Pak Indra Dulu Ya Kalau Saya Udah Disinggung Bu Intan Sedikit Tadi Bahwa Salah Satu Alasan Saya Mengadakan Acara Ini Juga Antara Lain Untuk Itu Dan Ini Bukan Satu-satunya Upaya Yang Saya Lakukan Guintan Menyebut Saya Membuat Anak Bertanya Dotcom Dan Disitu Saya Tidak Hanya Memperkenalkan Matematika Tetapi Ilmu pengetahuan Secara umum Bahkan Juga bukan Matematika Dan Sains Tapi Ilmu pengetahuan Bahkan Bahkan Budaya Artinya Seni Berbagai Aktivitas Manusia Yang pada Dasarnya Diperlukan Kalau Indonesia Membayangkan 2045 Menjadi Negara Maju Begitu Ya Maka Berbagai Profesi Itu Kan Perlu Diisi Oleh Orang-orang Yang Terhebat Di bidangnya Termasuk Sepak Bola Juga Karena Kapan Kapan PSSI Kita Masuk World Cup Vietnam Udah 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 Pernah Vietnam Piala Dunia Pernah Januar Vietnam Masuk Atau Korea Selatan Dua Duluan Artinya Dari Asia Kita Negara Besar Sebetulnya Jadi Berbagai Profesi Itu Perlu Khususus Matematika Tentu Kerinduan Saya Lebih Besar Lagi Juga Begitu Ya Saya Adakan Acara Ini Dan Saya Tau Juga Bukan Saya Sendiri Yang Melakukan Itu Melalui Buku-buku Matematika Populer Pak Hadi Menulis Melalui Kanal Youtube Pak Bara Juga Punya 50.000 Subscribers Melalui Berbagai Kegiatan Yang Terafiliasi Dengan Universitas Seperti Workshop Untuk Guru Dan lain Itu Banyak Dilakukan Yang penting Sebetulnya Kita Bahu Membahu Dan Ikut Menjaga Kalau ini Dibaratkan Nyala Lilin Ikut Menjaga Api itu Supaya Tidak Padam Bahkan Kalau bisa Menjadikan Apinya Berkobar Begitu Ya Nah Gitu Jadi Masing-masing Dengan Perannya Masing-masing Bu Heni Sebagai Guru Pak Anwar Sebagai Dosen Yang Juga Melatih Guru Mas Wiworo Sebagai Widyaswara Yang Jelas-jelas Melatih Guru Dan Teman-teman Yang Masih Mahasiswa Yang Juga Punya Kesempatan Untuk Menulis Di blog Di Kanal Youtube Juga Mungkin Kalau Berbakat Menulis Artikel Di koran Atau Bahkan Membuat Film Pendek Tentang Matematika Atau Sesuatu Yang Berkaitan Matematika Lalu Ada Yang Dicat Juga Usul Tapi Saya Tidak Akan Membahas Lebih Lanjut Karena Waktunya Juga Usul Akan Supaya Ada Event-event Yang Menampilkan Siswa Tapi Bukan Seperti Olimpiade Begitu Tapi Ini Usulnya Menarik Tampil Di Panggung Gitu Ya Mungkin Mad Project Apa Gitu Presentasi Barangkali Begitu Jadi Saya Kira Berbagai Upaya Itu Ibaratnya Seperti Orkestra Gitu Jadi Hanya Siapa Diriganya Ini Yang Tidak Tau Ya Kita Semua Berkontribusi Begitu Berkontribusi Ada Ada Yang Betul Dominan Bunyi Apa Gitu Kalau Orkestra Ada Yang Cuman Membunyikan Seperti Ting Tapi Kalau Gak 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 Gimana Pak Hadi Kalau Pak Hadi Boleh Menambahkan Saya Sepakat Perlu Kita Perlu Menampilkan Lebih Matematik Indonesia Indonesia Juga Kalau Ini Saya Jujur Pak Saya Tidak Membuat Jadi Kalau Saya Membaca Ketika Saya Membaca Biografi Dan Perilakunya Hardi Yang Jenius Tapi Boleh Dibilang Sombong Karena Pede Super Pede Itu Maaf Pak Itu Yang muncul Di kepala Saya Pertama Kali Itu Pak Hendra Hendra Pak Muhlis Yang Apa Kesannya Matematika Itu Agung Dan Menurut Saya Dan Ini Membekas Di kepala Saya Jadi Ada Satu Sisi Yang Kita Perlu Matematika Itu Keren Tapi Kita Perlu Yang Matematika Itu Lincah Menarik Itu Yang Perlu Kita Tampilkan Juga Gitu Jadi Saya Sepakat Dengan Pak Hendra Jadi Perlu Kerjasama Semua Ya Ya Bu Intan Atau Siapa Yang Mungkin Pernah Mungkin Pak Anwar Pernah Enggak Waktu Itu Kita Pernah Kedatangan Tamu Dari Jepang Jin Akiyama Bu Intan Ingat Jin Akiyama Itu Tamunya Pak Edi Mungkin Jin Akiyama Mengisi Acara Di TV Di Jepang Itu Kita Belum Punya Tadi Pak Hadi Menyebut Di Negara Negara Lain Gimana Belum Terlalu Tapi Sekarang Kita Tidak Bergantung Pada TV Yang Ada Begitu Begitu Dengan Youtube Ini Kita Bisa Punya Kanal TV Sendiri Kan Gitu Jadi Masalahnya Kemudian Kita Mengisinya Dengan Apa Nah Saya Memang Mohon maaf Sekali lagi Yang kesekian kali Kanal Youtube Saya Agak Agak Bercampur Dengan Video Video Hobi Saya Yang Apa Susah Dihentikan Itu Tapi Medset Ini Saya Buat Supaya Berimbang Dan Saya Tidak Melupakan Juga Misi Saya Untuk Mensosialisasikan Matematika Kepada Adik-adik Itu ya Para Mahasiswa Maupun Juga Siswa Sekolah Menengah Dan juga Para guru Dan kita Coba Kita Hidupkan Ini Terus Supaya Gaungnya Makin Makin Ini ya Membesar Terus Dan Matematika Di Indonesia Kita Harapkan Tentunya Menjadi Semakin Hidup Dan Kontribusi Para Matematika Bawanya Nanti Nanti Menjadi Semakin Ada Di Petak Dunia lah Begitu Ya Mungkin Pada Awalnya Targetnya Seperti Itu Tapi Ujungnya Sebetulnya Buat Apa Juga Berkarya Dalam Matematika Matematika Nah Kalau Kembali Ke Beberapa Pernyataan Di Surat Jan Stuart Yang Tadi Juga Disitir Oleh Pak Hadi Yang Belum Saya Temukan Di Paragraf Mana Dengan Menekuni Matematika Pada Ujungnya Nanti kita Berkontribusi Juga Pada Pengungkapan Tanda Kutip Rahasia Alam Begitu Ya Yang Sunatullah Yang Artinya Sebetulnya Banyak Tanda Kutip Lagi Misteri Yang Masih Belum Terjawab Sejauh Ini Dan Mestinya Matematika Atau Para Matematikawan Bisa Juga Berkontribusi Untuk Menjawab Misteri Itu Dan Dari Indonesia Selama Ini Belum Banyak Begitu Ya Pak Hadi Mungkin Pak Hadi Kita Doakan Terus Berkarir Dan Bisa Ini Juga Mungkin Sedikit Penutup Nanti Pak Hadi Siapkan Aja Ceritanya Penelitian Pak Hadi Yang Buat Pak Hadi Sendiri Berkesan Dan Mungkin Mendapat Sambutan Dari Peneliti Lainnya Tentang Apa Begitu Ya Nah Tapi Sebelum Betul-betul Saya harus Berhenti Nanti Saya beri Kesempatan Pada Teman-teman Yang sudah Masuk Di Zoom Ini Sekali lagi Terima kasih Atas Partisipasinya Membuat Membuat Obrolan Kita Seru Dan Saya Berharap Tentunya Bermanfaat Mas 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 sampaikan? Tidak ada. Silakan Kenny, ada yang mau disampaikan? Saya boleh kasih komentar. Boleh Kenny, silakan. Kenny ini di NU, mahasiswa S3 di NU. Silakan Kenny. Tadi kan Pak Hadi mungkin sebut kalau punya kemampuan finansial yang lebih mungkin bisa mencoba untuk top university ya. Tapi kalau menurut saya untuk program PhD di top university itu biasa fundingnya juga besar sih. Jadi mungkin bukan finansial yang perlu dibersiapkan sih, tapi memang kemampuan otomatikanya sendiri sih. Itu saja sih. Gimana? Oke. Sebetulnya maksud saya bukan bukan begitu. Jadi gini, kalau misalkan ada maizu matematika gitu yang bagus gitu, yang cerdas, brilian, dan tidak terlalu ingin mengumpulkan duit banyak gitu, ketika sambil studi, tidak tertarik untuk mengumpulkan duit banyak. Ya, gak usah ke Gulf Country lah, tapi ke negara majem. Maksud saya begitu gitu. Tapi kalau misalkan sambil boleh ke Gulf Country, selalu saya begitu. Oke, begitu ya Kenny ya. Masih ada satu orang lagi? Pak, saya boleh komentar terakhir untuk menjawab oleh dan Afif. Ya, boleh. Ini sih yang saya kebetulan tahun lalu ya, mengajar apa sih pengantar keilmuan MIPA, khusus matematik ya. Jadi saya selalu, saya bicara di 500 orang, mahasiswa MIPA yang TPB, saya bilang gini, kenapa kita harus belajar matematik gitu. Karena kitalah yang tahu bagaimana apa ya, bongkar pasangnya gitu ya. Jadi misalkan kita mau merakit komputer, kita yang tahu gimana cara merakit komputernya gitu. Sedangkan orang-orang teknik itu cuma bisa pakai. Jadi itu yang yang selalu saya apa namanya, katakan kepada mereka, ya karena kebetulan saya juga punya pengalaman di situ ya, diajak ke kriptografi dengan teman-teman dari STI, ya mereka akan nanya saya gitu ya, gimana mengubah rumusnya, mengubah teorinya gitu. Dan mereka hanya tahu pakai gitu. Apakah kita hanya akan hanya jadi pemakai atau kita yang jadi penemu? Itu yang ya sebenarnya sih nggak terlalu perlu membuat mereka ingin ke matematik ya, karena sebagian besar dari 500 orang itu memang pengen ke matematik. Tapi ya itulah moga-moga bisa menjawab yang pertanyaan Vale dan Afif tadi. Terima kasih Pak. juga pertanyaan Sofah tadi supaya tidak ada mahasiswa yang sudah memilih matematik tapi tahun kedua atau tahun ketiga merasa salah jurusan begitu ya. Tidak justru tidak dikuatkan malah jadi merasa salah jurusan begitu ya. Saya kira itu. Terima kasih Bu Intan. Kita beri kesempatan pada Pak Hadi untuk menjelaskan sedikit tadi penelitian Pak Hadi tentang apa dan apa yang Pak Hadi sendiri biasanya pertanyaan ini kita ajukan di di sidang promosi ya Bu Intan ya. Apa yang membuat Anda tapi ini tentu bukan menganggap Pak Hadi masih dokter tapi Pak Hadi ini didengar sekarang oleh banyak orang kira-kira apa sih penelitian Pak Hadi dan manfaatnya pengakuan atau penghargaan atau atau apa ya yang membuat Pak Hadi sendiri bahagia gitu loh telah melakukan itu kira-kira. terima kasih Pak Hendra saya selalu murid sih Pak murid Pak Hendra jadi pantas saja ditanya kalau tentang riset jadi memang saya itu memang sangat applied saya lebih banyak kalau misalkan saya belajar sesuatu yang sedikit abstrak biasanya saya juga suka bertanya kira-kira bisa diaplikasikan di mana gitu jadi ketika saya membaca berinteraksi dengan orang yang mengejarkan penelitian analisis misalkan saya biasanya suka nanya saya punya problem ini bisa gak diaplikasikan di sini gitu nah kalau di kalau misalkan tadi ada Mas Kenny kalau di Australia itu yang interaksi saya dengan di University of Sydney kebanyakan yang saya sudah nulis paper bersama kalau di ANU saya justru dengan orang-orang di fisika bukan fisika bahkan di engineering jadi saya sangat applied tapi menurut saya saya sepakat dengan disampaikan Pak Hendra kita jangan sampai memisahkan applied dengan viewer maths gitu kalau di ITB sendiri sebetulnya ada dosen fisika ITB ada Pak Pak Bobi Pak Fiki yang kerjanya itu Pak Fiki itu fungsi analisis kalau di di luar mungkin maksudnya malah di julisan matematika gitu nah kalau kerjaan saya salah satu yang salah satu yang saya bangga gitu itu yang saya tulis dengan mantan postdoc-nya Strogatz Steven Strogatz jadi beliau si mantan postdoc-nya ini dan yang matematika lain-lain itu ada analisa persamaan yang analisanya itu menggunakan yang disebut dengan exponential asymptotics dan itu panjang sampai berhalaman-halaman untuk bisa akhirnya ketemu jawabannya nah saya menulis paper saya waktu itu mendengarkan beliau presentasi terus saya bilang di fisika itu ada metode yang disebut dengan rational methods kalau di S1 matematika kita belajar dengan Euler-Lagrange equation gitu nah metode ini sangat simple bahkan kita pelajari di S1 dan kita bisa pakai seharusnya bisa pakai untuk menyelesaikan mendapatkan jawaban yang sama dan kami menulis paper dan memang jawabannya sama walaupun tidak sama persis tapi behaviornya sama persis kualitatifnya sama persis dengan yang pakai metode exponential asymptotics nah di beberapa konferensi ketika saya menyebut nama gitu itu beberapa itu bilang oh kamu yang nulis paper ini ya itu yang yang saya salah satu yang saya bangga ya 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 terima kasih Pak Hadi saya jadi kepikiran nih medsat nomor sekian perlu kita dedikasikan juga untuk riset dalam matematika tuh meneliti apa sih gitu ya barangkali kan banyak tuh guru-guru juga bertanya siswa bertanya kalau mahasiswa udah tingkat tingkat 3 atau 4 mungkin udah kebayang tapi mahasiswa tingkat 1-2 juga mungkin masih bertanya itu duh nanti gue TA-nya apa ya gitu ya dipikirnya cuma ngitung-ngitung atau nemuin rumus gitu ya padahal mungkin tidak seperti itu gitu ya jadi kapan-kapan saya undang lagi nih Pak Hadi ya kalau berbicara tapi panel juga barangkali ya untuk berbicara riset dalam matematika tuh meneliti apa sih Bu Intan juga mungkin saya undang lagi nih reuni reuni para tamu khusus barangkali bisa sekalian membahas itu tuh Bu Henny udah ngasih jempol tuh kayaknya guru juga kan nanti perlu bahan cerita buat siswa kalau ada siswa bertanya emangnya kalau saya kuliah matematika terus nanti belajar apa lagi gitu ya barangkali ada pertanyaan siswa kayak gitu itu sering ya masih ular ya hilang suaranya Pak oh tapi ini gak mute cuman mungkin sinyal sinyal udah mulai gak bagus nih tethering silang ya suara saya hilang sekarang sudah sudah kembali sudah mungkin mungkin barusan sudah jelas sekarang ya ya maaf ya saya pikir perlu juga nanti ada medsat yang membahas penelitian dalam bidang matematika itu tentang apa sih gitu kan bukannya matematika cuman begitu-begitu aja rumus angka gitu ya mungkin ada pertanyaan seperti itu dari siswa ke guru gitu ya jadi guru bisa menyetaskan mungkin Mas Wiworo juga kalau melatih guru juga perlu tapi Mas Wiworo ini Pak Hadi dan teman-teman semua itu bahan bacaannya luar biasa luar biasa jadi bahkan beliau sendiri yang sering share buku kepada saya termasuk yang buku Strogatz Calculus of Friendship itu ketika Pak Hadi nyebut saya bilang wah saya belum baca kayaknya langsung saya di-share bukunya sama Mas Wiworo oke ya saya kira saya harus segera mengakhiri ini dengan ucapan terima kasih sekali lagi kepada Pak Hadi yang telah berbagi pandangan pengalaman juga tentu pengetahuan yang banyak yang besar tentang matematika dan juga kegiatan beliau dalam matematika termasuk info tentang tadi perguruan tinggi peluang-peluang untuk studi di UAE kalau di UK gak ada ya lowongan beasiswa sekarang UK-nya masih sibuk dengan COVID atau sistem UK ini agak rasis Pak jadi tuition untuk internasional sama home students itu beda sehingga gak kayak Jerman biasanya itu biasanya untuk home gak kayak Jerman jadi lebih banyak Amerika bahkan ya betul ya tidak apa-apa nanti kita apa namanya undang Pak Hadi lagi untuk topik yang tadi saya sebutkan untuk match at 04 saya belum punya agenda khusus kalau ada usul boleh tapi buku Ian Stewart itu tentunya bukan hanya bab satu jadi akan ada beberapa bab lainnya Pak Hadi sudah memberi bocoran tadi saya akan coba pilih kalau tidak ada usulan saya akan coba pilih bab lain dari buku ini yang mestinya bakal memicu diskusi atau obrolan yang menarik juga ya seperti saat ini kan why do math ini bisa bisa merembet ke urusan beasiswa juga sekolah lanjut gitu ya dan apresiasi dari baik dari perguahan tinggi maupun dari masyarakat gitu lalu juga menjadi refleksi ke kita masing-masing juga begitu ya bagaimana supaya kita juga ikut mempromosikan matematika saya kira itu teman-teman sebentar lagi azan sudah terdengar di di sini teman-teman yang muslim hendak melaksanakan sholat asar dan pahadima duhur disana ya oke teman-teman kalau tidak ada lagi saya akhiri dan sekali lagi sampai ketemu di macet 04 silahkan kalau masih ada yang mau saling sambah-menyapa chatnya tidak akan saya tutup 5 menit ke depan tapi saya sendiri akan akan matikan video dan bagi teman-teman yang live silahkan bagi yang masih mau menyapa saling menyapa mungkin ketemu temannya di sini eh kok bisa juga macet ini bisa jadi ajang reunian mangga 5 menit saya open ini ya dari saya sekali lagi terima kasih sampai jumpa di macet 04 keempat ya oke terima kasih saya selalu terima kasih Pak Indra Pak Hadi saya juga izin mangga terima kasih Terima kasih.